Untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap peristiwa tertentu Sehingga bila berita bohong itu mengandung fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, provokasi yang didomba Maka perilaku individu atau kelompok masyarakat menjadi cenderung berpotensi anarkis Surat Tuntutan Halaman 91 Dari keterangan ahli tersebut secara gamblang Dapat dimengerti bahwa kata menyiarkan berita atau pemberitahuan bukanlah dikhususkan hanya untuk insan penyiaran yang menggunakan media penyiaran Kata kunci dari penyiaran adalah tindakan komunikasi suatu individu atau kelompok dalam interaksi sosial Yang menyampaikan suatu peristiwa Dengan demikian, pemahaman terdakwa mengenai kata menyiarkan berita atau pemberitahuan Menunjukkan pasal-pasal ini sudah pasti untuk insan penyiaran yang menggunakan media penyiaran Yang didasarkan pendapat ahli refli Harun selaku ahli tata negara adalah sangat sempit dan dangkal B. Konteks Dalam nota pembelaannya, terdakwa juga mengatakan bahwa dari sisi konteks harus dilihat dari sejarah lahirnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana yang dikategorikan lahir pada masa pancaroba atau peralihan Menanggapi hal tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum memberikan penjelasan yang dapat menambah pemahaman hukum kepada terdakwa Terhadap penerapan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Dalam perkara aku sebagai berikut Bahwa walaupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang pembentukannya dalam masa pancaroba atau peralihan Namun pembentukannya sah secara konstitusi Bahwa dari terdakwa yang mengatakan secara konteks Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak relevan Lagi diberlakukan pada masa sekarang Dengan mengedepankan alasan dari pendapat ahli tata negara Dr. Refli Harun Yang menjelaskan bahwa Undang-Undang itu belum dibuat sesuai dengan konstitusi yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 Karena Undang-Undang dasar yang lama mengatakan bahwa Undang-Undang itu join consent, join power atau presiden dan DPR Antara presiden dan DPR Pada waktu itu belum ada DPR, belum ada MPR dan belum ada lembaga lainnya Yang ada hanyalah presiden dan wakil presiden dan itu pun pemilihannya belum melalui sebuah sistem yang diatur oleh Undang-Undang dasar 1945 Jika menggunakan teori demokrasi atau teori perwakilan maka Undang-Undang itu sebenarnya underrepresentatif Yaitu Undang-Undang tidak dibuat karena consent by the people Tapi lebih pada Undang-Undang yang dibuat dalam masa peralihan Nota pembelaan halaman 100 Namun dalam kondisi pemerintahan saat itu belum bisa diterapkan teori demokrasi atau teori perwakilan Karena lembaga negara yang ada pada saat itu belum lengkap disebabkan masa peralihan Maka sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu Undang-Undang tersebut tetap sah secara konstitusi Bahwa penuntut umum hanya melihat berlaku tidaknya suatu peraturan undang-undangan Yang dapat diterapkan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Terlepas bagaimana sejarah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut Kalaupun dalam sejarah pembentukan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana tersebut dilakukan di Yogyakarta Selaku Ibu Kota Indonesia pada saat itu Bukanlah suatu hal yang dapat mempengaruhi pemberlakuan Undang-Undang tersebut saat ini Yang jelas ketika tidak ada satu ketentuan yang mencabut Atau tidak memperlakukan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana tersebut Maka Undang-Undang tersebut tetap relevan diberlakukan sampai kapanpun Bahwa menurut ahli lingwisik forensik Prof. Andika Duta Bahari Terkait pemberitahuan yang disampaikan terdakwa dalam video tanggal 27 November 2020 Tidak dapat dikategorikan sebagai berita Karena tidak mengandung unsur detail sebuah berita Yaitu unsur 5W What, Who, Where, When, Why, dan 1H How Selain itu terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang jurnalis Yang sedang membuat produk jurnalistik berupa berita Sehingga pernyataan terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai produk jurnalistik Dalam hal ini berita Dengan demikian tidak menjadi objek Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran Bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana adalah merupakan bagian dari batang tuku Kitab Undang-Undang hukum pidana Sehingga keberadaan Undang-Undang tersebut tidak dapat dipisahkan Dan menjadi satu kesatuan dengan kawah pidana Bahwa dalam praktek peradilan sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan negeri banjar Nomor 85 garis miring PIT.SUS garis miring 2020 garis miring PN Banjar Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 24 November 2020 Dalam pertimbangannya halaman 23 mengatakan Menurut pendapat edi OS Herich Apabila seseorang menyiarkan suatu berita bohong Yang menimbulkan kegaduhan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Dengan pertimbangan halaman 23 putusan tersebut juga dinyatakan sebagai berikut Ada tiga alasan mengapa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 masih berlaku Satu tidak adanya satupun peraturan perundang-undangan yang mencabut maupun mengganti Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Dengan menggunakan penafsiran A contrario terhadap Pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1958 Pemerintah telah mengakui Pasal 16 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 adalah sah berlaku apabila tidak dicabut Menurut Kansil penafsiran A contrario ialah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi Dan soal yang diatur dalam suatu pasal Lebih lanjut dengan menggunakan penafsiran sistematis bahwa terhadap peraturan lain yang tidak dicabut tentu masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat Termasuk Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 3. Pasal 1 Undang-Undang nomor 7-3 tahun 1958 telah tegas menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana Dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia Berdasarkan hal tersebut di atas dengan keadaan apapun secara konteks Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Masih relevan untuk diterapkan dalam masa kini Tergantung fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku K. Propulsionalitas dan rasionalitas Satu, bahwa dari terdakwa pada halaman 100 poin 3 sampai dengan halaman 105 yang menyimpulkan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang perlakuan hukum pidana dengan rumusnya yang ada Di dalamnya menjadi rasional dan propulsional apabila diterapkan pada situasi tersebut Sehingga dalam situasi sekarang tidak relevan lagi diterapkan Bahwa dari terdakwa tersebut didasarkan pada pendapat ahli adecah sebagaimana tertuang dalam peledoi terdakwa pada halaman 100 sampai dengan 105 Yang hanya dibaca sudah tertuang dalam peledoi terdakwa sebelumnya Menanggapi peledoi terdakwa tersebut penuntut umum menanggapinya sebagai berikut Bahwa dalil yang digunakan terdakwa dengan mengemukakan pendapat ahli adalah sangat-sangat keliru Karena sampai saat ini dalam praktek peradilan ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Serta Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana masih diberlakukan Bahwa sampai saat ini dalam praktek peradilan masih tetap menerapkan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Serta Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Hal ini terlihat dengan banyaknya putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan tersebut Antara lain sebagai berikut 1. Putusan pengadilan negeri Tanjung Karang nomor 1224 terdakwa Rahmat Denda Hasian Tazainuddin Ilyas 2. Putusan pengadilan negeri Garut nomor 19 tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa Sukandi 3. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 1249 tanggal 18 Februari 2020 terdakwa Rahmat Aziz 4. Putusan PN Tasikmalaya nomor 208 terdakwa Dhani Muhammad Ramdhani alias Dhani Bin Yusuf 5. Putusan pengadilan negeri Balikopan nomor 255 terdakwa Lisa Sri Ekawati SH binti H Adnan Saaban 6. Putusan pengadilan negeri Jakarta Barat nomor 1346 tanggal 21 Januari 2020 terdakwa Dina Nurmah Lestari 7. Putusan pengadilan negeri Mentok nomor 153 tanggal 2 Februari 2021 terdakwa Kisan Tribowa alias Apong 8. Putusan pengadilan negeri Banjar nomor 85 tanggal 24 November 2020 terdakwa Yuyu Nurlela binti Almarhum Muhammad Ohir 9. Putusan pengadilan negeri Brebes nomor 42 tanggal 7 Agustus 2019 terdakwa Jarwoto bin Luru bahwa pendapat Dr. Muzakir yang pada pokoknya mengatakan sekarang telah dibentuk beberapa undang-undang yang terkait dengan penyiaran yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan lainnya maka segala tindak pindahan yang terkait dengan penyiaran atau pemberitaan tunduk pada undang-undang tersebut pasal yang terkait dengan penyiaran dan pemberitaan dalam undang-undang nomor 1 tahun 46 yaitu pasal 14 Romawi dan 15 Romawi tidak ada fun lagi untuk diterapkan dalam masa-masa sekarang apalagi masyarakat dalam suasana atau keadaan normal adalah tidak tepat karena undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers tidak mengeliminir pemberlakuan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana bagaimana mungkin seorang ahli pidana menyandingkan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana karena kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang berbeda tebab secara prinsip undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran khusus mengatur tentang lembaga penyiaran komisi penyiaran Indonesia yang menjadi subyek hukumnya sedangkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang menjadi subyek hukumnya adalah barang siapa bahwa apabila dilihat dari aspek objeknya yang dimaksud dengan penyiaran berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran sedangkan menyiarkan sebagaimana pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana adalah menyangkut berita atau pemberitahuan bohong 2. Bahwa dalam nota pembelaannya di halaman 106 paragraf 3, 4 dan halaman 107 sampai dengan halaman 108 terdakwa juga mendalilkan tentang kewenangan pengedilan umum untuk membatalkan undang-undang yang didasarkan pada pendapat ahli adecat yang pada pokoknya menyatakan menjawab pertanyaan di atas ahli tata negara Dr. Refli Harum menyatakan pada pokoknya bahwa pertanyaannya adalah kan masih hukum positif, bukankah undang-undang tersebut masih berlaku itu setidaknya keberlakuan mohon izin yang mulia kami tidak bacaan karena terlalu panjang sudah dimuat dalam pledeo terdakwa dan pengajar hukum kami langsung tanggapi terhadap pledeo terdakwa tersebut penuntut umum menanggapinya sebagai berikut bahwa dalil terdakwa tersebut yang mendasarkan pada keterangan ahli adecat adalah keliru karena hakim peradilan umum tidak berwenang untuk membatalkan suatu undang-undang di sisi lain sepengetuan jaksa penuntut umum belum pernah ada satu putusan dari hakim pengedilan umum yang membatalkan suatu undang-undang karena tidak ada payung hukum yang mendasari hal tersebut tanggap disayangkan sekali pendapat ahli tata negara yaitu Dr. Refli Harun yang menganggap spesialis ahli konstitusi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti berupa putusan pengadilan sehingga menurut kami jaksa penuntut umum pendapat ahli tersebut hanya merupakan khayalan belaka saja bahwa dengan penjelasan tersebut di atas kami yakin dan percaya setelah mendengar dan membaca penjelasan kami penuntut umum akan mengubah mindset terdakwa sehingga semakin paham atas relevannya pemberlakuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dalam perkara akwo 3. bahwa dahli terdakwa pada halaman 101 paragraf 3 yang menyatakan ahli yang diharikan JPU yaitu Dr. Terubu Serahardiansa SMA MSI ahli sosiologi hukum pada persidangan Rabu 5 Mei 2021 Sibu Sumpah pernah mengatakan pada pokoknya bahwa pasal 14 ayat 1 dengan ancaman maksimal 10 tahun sudah tidak relevan dengan konteks saat ini terkait dengan pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1946 ahli hanya melihat dari aturan yang ada dan aturan itu memang aturan Belanda dan ini tugas negara untuk mencabut aturan itu karena konteks saat ini sudah tidak relevan diterapkan bahkan Dr. Tubus termasuk yang mengusulkan dalam RUKVP agar ancaman maksimal 10 tahun dalam pasal 14 ayat 1 diberubah dalam rumusan baru menjadi maksimal 2 tahun ancaman maksimal 3 tahun dalam pasal 14 ayat 2 berubah menjadi maksimal 1 tahun dan ancaman maksimal 2 tahun dalam pasal 15 ayat 1 berubah menjadi 1 tahun dalam pasal 309 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 310 RUKUHP terhadap dahli terdakwa dalam pledi tersebut Jaksa Pendut Umum menanggapinya sebagai berikut bahwa dahli terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan fakta tertulis sebagaimana dalam berkas perkara maupun yang dikemukakan ahli Dr. Tubus Rahardiansa SMA MSI ahli sosiologi hukum di persidangan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan ahli menerangkan sebagaimana yang didalilkan terdakwa jadi bagaimana terdakwa dapat mendalilkan hal tersebut sebagai dasar di nota pembelaannya bahwa kami mengingatkan kepada terdakwa agar setiap dalil-dalil yang digunakan terdakwa dalam nota pembelaan haruslah berdasarkan pada alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sehingga dalil-dalil yang digunakan tersebut menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan jangan sampai terulang kembali mendalilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta persidangan seperti yang didalilkan terdakwa atas keterangan ahli Dr. Tubus Rahardiansa SMA MSI yang ternyata tidak satu pun keterangan ahli menerangkan terkait pasang 14 ayat 1 dengan ancaman maksimal 10 tahun sudah tidak relevan dengan konteks saat ini mengingat Dr. Tubus Rahardiansa SMA MSI tidak mempunyai kapasitas untuk menghentikan ataupun diberikan kewenangan menguji suatu undang-undang apakah masih berlaku atau relevan apalagi terdakwa hanya memanipulitir mengikuti apa yang diterangkan oleh ahli muzakir yang merupakan ahli dari pihak terdakwa dengan menilai undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sudah tidak relevan tapi tidak berani mengatakan tidak berlaku 2. Pledoi terdakwa tentang analisa tekstual terhadap pasang 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tertai kaitannya dengan fakta persidangan halaman 112-200 yang menyatakan bahwa dari terdakwa yang tertuang dalam pahala halaman 112 sampai dengan halaman 200 adalah seputar pembuktian usur-usur tindak pidana yang didakwakan terdakwa bahwa terdakwa menyatakan unsur barang siapa dalam pasal tersebut adalah instan media atau pers sebagai subjek hukum yang pekerjaannya mengolah berita sehingga terdakwa muat risiko dan ditatap tidak termasuk dalam cakupan unsur barang siapa karena bukan instan media atau pers yang pekerjanya mengolah berita bahwa dari terdakwa tersebut didasarkan pada pendapat ahli adecat Prof. Dr. Muzakir S.M.H laku ahli kumpidana di Ustaz Islam Indonesia Yogyakarta yang menjelaskan bahwasannya barang siapa subjek hukum yang dapat melanggar tindak pidana dalam pasal 14 ayat 1 sebagai subjek hukum umum yang diperlukan syarat khusus namun demikian unsur berikut menggunakan kata menyiarkan berita yang maksudnya tindak pidana dalam pasal 14 Romawi dan 15 Romawi ini terkait dengan perbuatan menyiarkan berita maka pengertian menyiarkan berita adalah pekerjaan yang terkait mengolah berita sehingga mengerti atau patut dapat menyangka bahwa konten yang berita atau pemberitaan tersebut adalah benar atau tidak benar atau bohong tetapi tepat dipilih atau ditetapkan untuk disiapkan dengan demikian subjek hukum barang siapa dalam konteks pasal 14 Romawi dan 15 Romawi ini harus mengaknai orang yang pekerjaannya mengolah berita lalu ia menyiarkan berita bohong atau pemberitaan bohong dan seterusnya berarti orang tersebut punya pekerjaan menyiarkan dan berita itu disiarkan melalui media siar yang menjadi tanggung jawabnya menanggapi peledihan terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut bahwa dalil pendapat ahli tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasar dengan alasan karena unsur pertama pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana adalah barang siapa yang artinya siapa saja dapat menjadi subjek hukumnya dalam penjelasan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak ada sedikitpun klausula yang menyatakan bahwa barang siapa tersebut secara khusus adalah insan penyiaran demikian juga bila ditelisik secara cermat ketentuan tersebut tidak sedikitpun menjelaskan bahwa tindak pidana dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1914 tentang peraturan hukum pidana harus dilakukan dengan alat media penyiaran bahwa dari terdakwa dalam halaman 126 paragraf 1 yang menyebutkan sekali lagi terlepas dari ketahuan saya terhadap hasil rapit antigen HRS di Sentul dari sini semakin jelas bahwa pernyataan saya yang saya buat pada Jumat 27 November 2020 Dr. Andi Tatat pada tanggal 26 November 2020 dan Habib Rizik pada tanggal 28 November 2020 pernyataan itu semua dilontarkan sebelum hasil swab PCR Habib Rizik yang positif COVID diketahui pada tanggal 30 November 2020 sehingga pernyataan itu murni berdasarkan apa yang diketahui dan dirasakan saat mengucapkan hal tersebut dan bukan merupakan sebuah kebohongan serta tidak bisa ditutup berbohong menanggapi peledi terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut dalil terdakwa tersebut diatas disimpulkan sepihak bukan sepihak karena bukan hanya hasil swab PCR saja yang menentukan seseorang tersebut dikategorikan menjadi penderita COVID-19 yang mana setiap orang yang suspect dan probable berdasarkan swab antigen juga dikategorikan sebagai penderita COVID-19 dalam fakta persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi Dr. Hadiki Habib terhadap saksi Muhammad Rizik ternyata sudah reaktif COVID-19 dan atas temuan tersebut saksi Dr. Hadiki Habib mengharuskan saksi Muhammad Rizik dirawat di rumah sakit yang kemudian terdakwa Hanif Al-Atas ikut mengantar Muhammad Rizik ke rumah sakit Umi Bogor sebagai rumah sakit kerujukan COVID-19 dari rangkaian fakta tersebut jelas memperlihatkan bahwa terdakwa Hanif Al-Atas mengetahui bahwa saksi Muhammad Rizik dirawat di rumah sakit Umi karena menderita COVID-19 terlepas apakah suspect atau probable maupun positif COVID-19 di sisi lain bila dilihat dari fakta persidangan melalui keterangan saksi Dr. Hadiki Habib bahwa terdakwa yang menghubungi saksi Dr. Hadiki Habib untuk memeriksa kesehatan saksi Muhammad Rizik dan terdakwa juga yang memanggil istri saksi Muhammad Rizik untuk diperiksa kesehatan karena sering kontak erat dengan saksi Muhammad Rizik dan hasilnya sama-sama reaktif COVID-19 kalau memang jujur mustahil terdakwa tidak menanyakan hasil pemeriksaan saksi Dr. Hadiki Habib terhadap saksi Muhammad Rizik dan istrinya yang notabene adalah mertua terdakwa karena memang terdakwa yang menghubungi saksi Dr. Hadiki Habib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kedua mertuanya tersebut dan oleh sebab itu Kim yang mempertimbakannya melalui keyakinan hukumnya bahwa kalau memang dalil terdakwa yang mengatakan bahwa hasil swab PCR yang dapat menentukan seseorang positif COVID-19 maka dilihat dari aspek kejujuran seharusnya terdakwa tidak memberikan pernyataan yang dibuat dalam bentuk video dan diserahkan kepada saksi Zulfikar untuk disiarkan dalam TV media rumah sakit UMI yang mana dalam video tersebut pada pokoknya terdakwa mengatakan bahwa saksi Muhammad Rizik sehat-sehat saja dikategorikan sebagai kebohongan karena kalau terdakwa berkata sejujurnya atau tidak bohong maka seharusnya adalah lebih baik dan bijaksana terdakwa tidak membuat video tersebut karena secara medis terdakwa tidak tahu ciri-ciri seseorang yang positif COVID-19 bahwa selanjutnya terhadap dalil terdakwa dalam halaman 126.E yang mengatakan sangat disayangkan dalam tuntannya JPU secara terang-terangan berlaku subjektif JPU mengakui bahwa saat RS dirawat di rumah sakit UMI belum ada hasil PCR dan baru hasil rapid antigen JPU tentunya juga mengerti setelah mendengarkan keterangan para dokter dan alih bahwa penetapan status terkonfirmasi terpapar COVID-19 harus berbasis pada hasil PCR namun burang-burang kali JPU mengatakan dalam tuntannya bahwa saat dirawat di rumah sakit UMI dan saat pernyataan saya Awi Pedirci dan Dr. Andi Tata dibuat bahwa IRS telah terpapar COVID-19 padahal ketika IRS dirawat di rumah sakit UMI belum ada hasil PCR yang menyatakan HRS telah positif terpapar COVID-19 karena hasil PCR baru diketip pada tanggal 30 November 2020 subjektifitas seperti ini sungguh mencindai nilai keadilan dalam proses penegakan hukum menanggapi peledi terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut bahwa peledi terdakwa tersebut merupakan pernyataan yang subjektif dan terdakwa juga karena pembuktian terhadap fakta tersebut didasarkan oleh jaksa penuntut umum pada alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan kuhab bahwa berdasarkan keputusan wali kota Bogor nomor 900.45 garis datar 282 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dalam hal memputuskan dan menetapkan diktum kedua yang berisi empat tugas rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan melayani pasien COVID-19 di kota Bogor yaitu 1. melakukan penata laksanaan dugaan kasus COVID-19 adalah rumah sakit wajib melakukan penata laksanaan kasus dan dugaan kasus COVID-19 2. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar adalah memberikan pelayanan medis dalam bentuk pemeriksaan, perawatan, pengobatan, pemberian terapi kepada pasien terkonfirmasi ataupun suspek kontak erat kasus COVID-19 meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penata laksanaan dugaan kasus COVID-19 adalah rumah sakit harus menyiapkan sumber daya secara lengkap baik sumber daya manusia ataupun sarana dan prasarana dalam menangani dugaan kasus COVID-19 3. melakukan pencatatan dan pelaporan adalah rumah sakit diwajibkan melakukan pencatatan dan pelaporan kasus per hari dan wajib mencatat dan melaporkan apabila ditemukan dugaan kasus COVID-19 baru laporan tersebut wajib dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi RRST.online dan Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui HTTP bit.line notifikasi pemantauan COVID-19 RS 4. bahwa dahulu terdapat dalam nota pembelahan halaman 127 mulai paragraf 1 sampai halaman 129 yang pada pokoknya memberikan contoh kepada saksi adecat dokter trans asisi datang SSM HUM tentang perumpamaan ada seorang ayah bertemu dokter ditanyakan apakah anda sehat sang ayah menjawab ah menurut sehat sehat saja tidak meriang tidak demam tidak pusing makan normal kemudian saat dokter menawarkan bagaimana bila dilakukan tes di PCR karena saat ini dalam keadaan pandemi sang ayah menyetujui lakukan tes PCR tersebut untuk memastikan keadaan sang ayah setelah dilakukan swab PCR ternyata hasilnya positif COVID-19 sehingga dokter memberikan perawatan serta pengobatan setelah hasil swab PCR keluar ada tamu datang kepada sang ayah bertanya bagaimana keadaan kamu sehat sang ayah menjawab tidak sehat karena saat itu dirinya sudah tahu terkonfirmasi positif COVID-19 pertanyaannya apakah pernyataan sang ayah bahwa dirinya sehat sebelum keluar hasil swab PCR merupakan sebuah kebohongan karena setelah keluar hasil swab PCR barulah terungkap bahwa tadi ketika ditanya pertama kali oleh dokter sebetulnya kondisi saya sudah dalam keadaan terjangkit COVID-19 menanggapi pleidu terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut bahwa dapat dibenarkan apabila memang fakta dalam contoh tersebut benar adanya tetapi contoh yang disajikan terdakwa tidak sebenar-benarnya apa yang telah terjadi dan dialami oleh saksi Muhammad Rizik dan ada yang disembunyikan karena memang dalam contoh tersebut saksi Muhammad Rizik tidak jujur mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui sebelumnya bahwa dirinya sudah reaktif COVID-19 jadi dengan demikian sangat naif apabila jawaban para ahli terhadap contoh yang tidak lengkap faktanya tersebut dijadikan terdakwa menjadi alat pembenar seolah-olah pernyataan terdakwa dalam perkara aku tidak bisa diklavifikasikan sebagai berita bohong atau patut diduga bohong 5. bahwa dalil terdakwa dalam halaman 130 poin H dan paragraf 1 yang mengabaikan pendapat saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh jasa penuntut umum menanggapi pelodih tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut bahwa dalil terdakwa tersebut adalah keliru dan ngawur karena keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan yang diucapkan di persidangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 185 ayat 1 Kuhab hal ini dibuktikan karena setiap pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jasa penuntut umum baik ketua majelis hakim dan jasa penuntut umum selalu menanyakan kepada saksi tentang apakah saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan tidak menarik atau mengubahnya lagi lantas dijawab saksi yang dihadirkan jasa penuntut umum bahwa ia membenarkan dan tetap pada keterangannya dalam BAP dengan demikian keterangan para saksi dalam BAP tersebut menjadi keterangan yang dinyatakan di persidangan dan menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah menurut pasal 185 ayat 1 Kuhab bahkan ketika dalam persidangan saat majelis hakim memberi kesempatan kepada saksi Muhammad Rizik yaitu terdakwa dalam perkara terpisah untuk menanyakan saksi Dr. Bima Arya Wali Kota Bogor tentang pernyataan saksi Muhammad Rizik dalam video yang ditayangkan di persidangan dihubungkan dengan rekam medik yang dibuat oleh rumah sakit umi saksi Dr. Bima Arya tetap mengatakan bahwa saksi Muhammad Rizik adalah bohong demikian juga dengan video ucapan terdakwa dan saksi Dr. Andi Tata tetap dikatakan bohong bahwa untuk menegaskan hal tersebut dalam persidangan jaksa penduduk umum pernah menanyakan saksi Dr. Bima Arya tentang video yang diperlihatkan dibandingkan dengan rekam medik dari saksi Muhammad Rizik saksi Dr. Bima Arya tetap menyatakan bahwa pernyataan saksi Muhammad Rizik dalam video tersebut adalah bohong bahwa dalil terdakwa dalam halaman 131 uruf L sampai dengan 133 paragraf 1 yang pada pokoknya menguraikan tentang putusan pengadilan Ratna Sarumpait yang dijadikan JPU sebagai tolak ukur menanggapi pelodoh terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut bahwa dalil terdakwa tersebut memperlihatkan kekurang pahaman terdakwa dalam mencerna putusan per pidana Ratna Sarumpait karena adapun maksud jasa penduduk umum mencantumkannya adalah dalam rangka memberi pemahaman kepada terdakwa saksi Muhammad Rizik dan saksi Dr. Andi Tata serta para penasihat hukumnya bahwa pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan pasal 15 undang-undang nomor 14 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana masih relevan, masih eksis, masih berlaku dan tidak dieliminir oleh undang-undang lahir untuk lebih meyakinkan lagi sekaligus menambah kesana terdakwa dan persenat hukum kami memberikan contoh putusan tidak hanya putusan Ratna Sarumpait yang masih dipersoalkan itu terkait putusan pengadilan yang membuktikan bahwa ketentuan pasal 14 ayat 1, ayat 2, serta pasal 15 undang-undang nomor 14 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana telah diterapkan berurangkali di dunia peradilan diantaranya 1. Pususan PN Tanjung Karang nomor 1224 tanggal 10 Desember 2019 atas nama terdakwa Rahmi Dendahanista Jainuddin Ilyas 2. Pususan PN Garut nomor 19 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama terdakwa Sukandi 3. Pususan PN Jakarta Pusat nomor 1249 tanggal 18 Februari 2020 atas nama terdakwa Rahmat Ajis 4. Pususan PN Tasik Malayan nomor 208 tanggal 16 Oktober 2019 atas nama terdakwa Dhani Muhammad Ramdhani 5. Pususan PN Balikpapan nomor 255 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama terdakwa Lisa Tri Ekawati 6. Pususan PN Jakarta Barat nomor 1346 tanggal 21 Januari 2020 atas nama terdakwa Dina Nurmalestari 7. Pususan PN Mentok nomor 153 tanggal 2 Februari 2021 atas nama terdakwa Kisan Tri Boa 8. Pususan PN Banjar nomor 85 tanggal 24 November 2020 atas nama terdakwa Yuyun Nurlela 9. Pususan PN Brebes nomor 42 tanggal 7 Agustus 2019 atas nama terdakwa Dhani Muhammad Ramdhani menanggapi pledoi terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut bahwa dalil tersebut hanya mencakup pengertian menyiarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sehingga hal itu memuktikan pengertian menyiarkan dalam pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum binana tidak sama dengan pengertian menyiarkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan demikian adalah suatu kekeliruan terdakwa mendalilkan pendapat ahli tersebut untuk menyimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa dalam membuat video yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tentang kesehatan saksi Muhammad Ridzik bukan dalam lingkup menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan demikian pengertian menyiarkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran tidak bisa disandingkan dengan pengertian menyiarkan dalam pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana 8 bahwa dalil terdakwa dalam notat pembelaannya pada poin C halaman 135 sampai dengan halaman 140 yang pada pokoknya adalah sebagai alasan atau dalil terdakwa untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa membuat video tentang kondisi kesan saksi Muhammad Ridzik yang tidak sebenarnya menanggapi periode terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut bahwa perbuatan terdakwa dalam membuat video yang dipublikasikan channel youtube rumah sakit umi ofisial tertanggal 29 November 2020 tentang tes testimoni IBHRS untuk pelayanan rumah sakit umi dan video yang ditayangkan di kanal youtube kompas tv pada program kompas petang dengan url https youtube youtube.b Tutik EYIRD UEKT T4 pada tanggal 27 November 2020 segitar pukul 16 sampai dengan pukul 18 dengan judul Beredar Video Rizik Siap di Rumah Sakit Umi Bogor keluarga Alhamdulillah Sehat yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Zulfikar selaku tim media Rumah Sakit Umi agar dipublikasikan dan ketika ditayangkan oleh channel Youtube Rumah Sakit Umi Oficial dan di Kompas TV tentang berita di video tersebut justru terdakwa tidak keberatan dan sampai sekarang video yang dipublikasikan tersebut terdakwa tetap tidak keberatan karena sumber berita yang ditayangkan diketahui terdakwa berasal dari dirinya dan secara hukum pertanggungjawaban menyiarkan berita video tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri konteks perbuatan tersebut merupakan pidana yaitu berita atau pemberitahuan bohong karena yang beritakan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana bahwa walaupun saksi Zulfikar yang mengupload dan mempublikasikan video tertanggal 29 November 2020 tersebut ke channel Youtube Rumah Sakit Umi testimoni IBHRS untuk pelayanan Rumah Sakit Umi merupakan keinginan terdakwa agar video tersebut di-publikasikan atau di-upload dengan alasan terdakwa untuk meredam hoaks yang bertubi-tubi tentang kesehatan saksi Muhammad Rizik sesuai dengan keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Rizik dalam persidangan mohon izin yang mulia ditanjutkan oleh rekan saya bahwa dalil terdakwa dari halaman 140 sampai dengan 199 paragraf 1 yang pada pokoknya menjelaskan tentang unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat yang didasarkan pada pendapat ahli adecat maupun analisa pribadi terdakwa sendiri sehingga terdakwa bersimpulan unsur tersebut tidak terbukti menanggapi pleider terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut bahwa dalam praktek peradilan sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan negeri banjar nomor 85 garing kisus garing 2020 PN Banjar yang diucapkan dalam cidang terbuka untuk umum tanggal 24 November 2020 dalam pertimbangannya halaman 23 mengatakan menurut pendapat Edi O.S. Hairis apabila seseorang menyiarkan suatu berita bohong yang menimbulkan kegaduhan maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1946 bahwa dalil terdakwa yang menyatakan unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat tidak terpunuhi adalah merupakan dalil yang keril karena dalil terdakwa tersebut didasarkan kepada pendapat ahli yang terlalu bombastis dan dihiperbola dengan mengartikan keonaran halus dalam skala besar yaitu terjadi kerusuhan keributan yang harus diatasi oleh polisi bahkan diikuti oleh bahkan diikuti oleh pendapat ahli muzakir yang disitir terdakwa untuk memperkuat dalilnya bahwa keonaran itu harus suatu kerusuhan dalam bentuk ancaman keamanan nasional disinilah letak kekonyolannya bagaimana bisa diterima secara hukum dalil yang dikualifikasikan keonaran diberikan oleh seorang ahli yang berpihak kepada terdakwa tidak didasari pada referensi putusan-putusan pengadilan atau pemikir-pemikir hukum yang independen dan teruji kredibilitasnya bahwa walaupun terdakwa juga memandikan pendapat ahli yang dihadirkan JPU yaitu dokter Tribu Serahardiansa tetapi terdakwa mengambil pendapat ahli Tribu Serahardiansa secara tidak utuh acak dan hanya sepotong-sepotong yang hanya menguntungkan terdakwa sendiri yang membuat dalil terdakwa menjadi keliru dan tidak memahami makna keonaran bahwa kalau terdakwa memahami pendapat ahli dokter Tribu Serahardiansa secara utuh maka keonaran tersebut tidak harus timbul kekacauan bahkan mengancam keamanan nasional untuk menambah untuk menambah wawasan pemahaman terdakwa tentang keonaran kami kembali mengutarakan pendapat ahli dokter Tribu Serahardiansa yaitu menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dimaknai sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hubungan sosial dan interaksi sosial yang membuat terjadinya kegaduhan sosial kegemparan sosial kecemasan sosial ketegangan sosial situasi yang tidak kondisif atau situasi yang tidak tertib di masyarakat individu atau kelompok yang memiliki kedudukan atau pejabatan sosial dan semakin tinggi peranannya dalam suatu masyarakat atau institusi yang memiliki masa pendukung yang besar akan dengan mudah mempengarif warga masyarakat untuk berbuat onar keonaran di kalangan rakyat adalah situasi dan kondisi warga di masyarakat yang tidak kondusif yang berbentuk kecemasan sosial ketegangan kepanikan kegaduhan kegemparan atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarki keonaran sendiri merupakan situasi panik yang luas situasi yang mencemaskan menegangkan situasi yang tidak harmonis atau situasi yang tidak tertib atau yang setingkat di bawah situasi anarki atau situasi kekacauan yang luas sedangkan rakyat diartikan sebagai masyarakat dalam arti luas di dalam masyarakat yang onar terjadi perpecahan berbentuk kelompok-kelompok pro dan kontra yang berpotensi munculnya perilaku anarkis konflik kekerasan melanggar norma aturan timbulnya ketidakpercayaan pada peraturan negara bahwa terdakwa menyiarkan pemberitahuan pemberitaan bohong sebagaimana yang terdapat dalam channel youtube kompas tv pada program kompas petang dengan url htps garis miring youtube garis miring ek-tp4 pada tanggal 27 november 2020 sekitar pukul 16 sampai dengan pukul 18 dengan judul beredar video Rizik Sihab di RS Umi Bogor keluarga Alhamdulillah sehat dalam video tersebut meliharkan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Muhammad Rizik Sihab dirawat di RS Umi kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruangan presiden suite RS Umi dalam video tersebut terdapat pula kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah keadaan Al-Hadid Al-Walid Habib Rizik Sihab saat ini sehat walafiat memang lagi di RS Umi untuk general check up sekaligus istirahat karena kemarin kelelahan keletihan tapi secara garis umum secara garis besar sehat walafiat dan semua hasilnya bagus insyaallah doakan semua hasilnya bagus bahwa ada pun pernyataan terdakwa di dalam video yang diunggah dalam channel youtube kompas petang tanggal 27 November dengan judul beredar video Rizik Sihab di RS Umi Bogor keluarga Alhamdulillah sehat tersebut mengakibatkan keonaran pada masyarakat yang menyebabkan terjadinya perpecahan dengan terbentuknya kelompok-kelompok pro dan kontra yang terlihat dalam komentar-komentar antara lain sebagai berikut Brian L.P2 Alhamdulillah kalau sehat dan iso soan ke Mapolda bonus satria ternyata cuman pindah tempat bobo aja Soleh Tok semoga lekas sembuh supaya bisa bertanggung jawab atas apa yang diperbuat Aisyah Mubarak semoga lekas sembuh Habib sehat-sehat panjang umum Amin Ya Rabbal Alamin Abdul Kadir Alhamdulillah sehat selalu Adanya komentar 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 pro dan kontra tersebut menunjukkan adanya perpecahan yang timbul di kalangan masyarakat yang apabila dibiarkan dan tidak segera diklarifikasi kebenarannya akan menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat antara simpatisan yang sangat militan dan non-simpatisan M.R.S.I.K.S.H.B sepuluh bahwa dalil terdakwa sebagaimana dalam predenya halaman 199 sampai dengan halaman 200 yang membahas tentang pasal 55 S1 ke 1 KUHP menurut hemat kami tidak perlu ditanggapi karena sudah sungguh sangat jelas dan terang diuraikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk apa lagi dijelaskan bahwa detail 11 bahwa dalil terdakwa dalam halaman 201 sampai dengan 214 yang menguraikan terdakwaan kedua dan ketiga menurut hemat kami tidak perlu ditanggapi karena penuntut umum tidak membahas permasalahan tersebut dalam surat tuntutan bahwa berdasarkan tanggapan kami atas nota pembelaan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim Kirana dapat mengasihkan dalil dapat mengesampingkan dalil-dalil terdakwa dalam predoinya tersebut dua tanggapan terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa satu bahwa dalam predoin penasihat hukum terdakwa pada halaman 6 pada pokoknya menguraikan karena itu berbuat keadilan adalah perintah Allah SWT yang bila diamalkan dengan baik akan menjadi suatu kemuliaan luar biasa bagi pengamalnya akan tetapi sebaliknya tidak mungkin dapat berwujud keadilan bila kemerdekaan dan kebijaksanaan Hakim diintervensi oleh kepentingan politik penguasa zalim menanggapi pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut penuntun umum menjelaskan sebagai berikut bahwa dalil penasihat hukum terdakwa adalah hal yang sangat relevan sangat tidak relevan karena dalam setiap penegakan hukum sebagaimana diamanakan dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau restat dan bukan negara kekuasaan atau mastat dua bahwa dalam kehidupan bernegara salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat pandangan ini diyakini tidak akan disebabkan dianutnya paham negara hukum melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah masyarakat modern ketiga penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetakam tersebut empat dalam hal ini perbuatan terdakwa Muhammad Hanif Al-Atas bin Abdurrahman Al-Atas sebagaimana tertuang dalam tentutan jasa penuntut umum terbukti secara sadar meyakinkan bersara melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitauan bohong dengan sengaja menerbihkan keonaran di kalangan rakyat tentang peraturan hukum pidana yungto pasal lima ayat satu ke satu ke pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer merupakan suatu tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang sudah penuntut umum membuktikan dalam setiap tahapan persidangan oleh karena dalam pledoy terdakwa yang menyatakan bahwa perkaranya merupakan kepentingan politik penguasa zalim merupakan pembelaan yang sangat mengada-ngada karena dalam setiap tahapan persidangan baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak pernah menghadirkan alat bukti baik keterangan saksi keterangan ahli maupun surat yang membuktikan bahwa perkara ini merupakan kepentingan politik penguasa zalim dua dalil penasihat hukum terdakwa halaman 9 sampai dengan halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum merupakan bahwa analisa penasihat hukum tersebut amburadul dan inkosisten karena dalam tahapan sebelumnya terhadap eksepsi terdakwa telah ditolak oleh majlis hakim sehingga bagaimana mungkin pada saat ini yang sudah masuk agenda pembuktian dan tuntutan terhadap diri terdakwa telah dibacakan oleh penuntut umum namun tiba-tiba terdakwa melalui penasihat hukum yang mengulas tentang penerapan pasal 64 KHP hal tersebut merupakan cara berpikir yang licikan dari penasihat hukum terdakwa untuk menjanjikan kebebasan terhadap kliennya sehingga melakukan segala cara untuk memberikan kepuasan terhadap kliennya penasihat hukum terdakwa tidak memberikan pembuktian yang benar-benar objektif dan malah membuat pembelaan yang mengada-ngada dengan mengulas pasal 64 KHP yang tidak ada hubungan dan tidak pernah sama sekali disinggung dalam dakwaan penuntut umum tiga dalil penasihat hukum terdakwa terkait analisis juridis terhadap dakwaan pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pada halaman 13 sampai halaman 20 menanggapi peledai penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut tersebut telah ditolak oleh majelis hakim entah bingung atau bagaimana penasihat hukum terdakwa sehingga kekurangan bahan untuk melakukan pembelaan yang selalu saja berkutat pada relevansi keberlakuan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang mana sampai sejauh ini belum ada ketentuan yang mencabut keberlakuan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tersebut bahwa melanggar ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan diantaranya satu putusan PN Tanjung Karang nomor 12 224 tanggal 10 Desember 2019 atas nama terdakwa Rahmi Denda Hasca Zainuddin Ilyas dua putusan PN Garut nomor 19 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama terdakwa Sepandi dan seterusnya sampai dengan 9 putusan PN Berbes nomor 42 tanggal 7 Agustus 2019 atas nama terdakwa Jab Jarwoto bin Lura oleh karenanya penuntun umum menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas terbukti secara sadar meyakinkan bersalah terus melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 ke 1 ke 1 pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer 4 dalil penasihat hukum terdakwa dalam halaman 20 sampai dengan 25 yang pada pokoknya terkait penerapan pasal 14 ayat 1 undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang menanggapi pledai penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut terhadap uraian pledai penasihat hukum terdakwa pada halaman 20 sampai dengan 25 kami penuntut umum tidak akan menanggapi karena penuntut umum berdasarkan fakta-fakta persidangan telah mendapat keyakinan bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Hanif Alatas terbukti secara sadan meyakinkan turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer 5 dalil penasihat hukum terdakwa pada halaman 25 sampai dengan 27 yang pada pokoknya terkait dengan penerapan pasal 216 KUHP menanggapi pledoy penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum menjelaskan sebagai berikut terhadap urayan pledoy penasihat hukum terdakwa halaman 25 sampai dengan halaman 27 kami penuntut umum tidak akan menanggapi karena penuntut umum berdasarkan persidangan telah meyakini bahwa perduatan terdakwa Muhammad Hanif Alatas Abdurrahman Alatas terbukti secara sah meyakinkan dan turut serta melakukan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitawan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 kauh pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer enam dalil penasihat hukum terdakwa pada halaman 27 sampai dengan halaman 30 terkait penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 kauh pidana menanggapi peledai penasihat hukum terdakwa tersebut penonton umum menjelaskan sebagai berikut terhadap puraian pembelaan atau peledai penasihat hukum terdakwa pada halaman 27 sampai dengan 30 kami penonton umum berdasarkan fakta-fakta persidangan telah mendapat keyakinan bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita dan pemberitahuan atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbikan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 ke UHP sebagaimana dalam dakwaan pertama primer berdasarkan fakta-fakta persidangan diprolet persesuaian keterangan saksi-saksi menerangkan saksi Muhammad bin Hussein Sihab telah reaktif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan swab antigen tim Mersi tanggal 23 November 2020 untuk selanjutnya terhadap saksi Muhammad Rizik Sihab dilakukan perawatan lanjutan di RS UMI atas permintaan saksi Muhammad Rizik Sihab sendiri karena sudah ada riwayat rekam medis di RS UMI pada tanggal 24 November 2020 saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab diantar secara langsung oleh terdakwa Hanif Alatas beserta tim Mersi bahwa terdakwa Hanif Alatas menunggu di ruang kamar yang berbeda karena saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab melarang terdakwa Hanif Alatas untuk menunggu satu kamar karena saksi Muhammad Rizik Sihab reaktif COVID-19 dan perawat atau dokter yang merawat saksi Muhammad Rizik Sihab memakai APD lengkap sehingga dalam hal tersebut Hanif Alatas sudah tahu akan kondisi saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab yang terpapar COVID-19 bahwa sejak saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Muhammad Rizik Sihab dirawat di RS UMI pada tanggal 25 November 2020 dibuatlah grup WA dengan nama grup tim Haris dengan anggota grup diantaranya saksi dokter Andi Tatat saksi Najab Mudin saksi dokter Nerina Maya Karzifa saksi Hadiki Habib saksi Sarbini Abdul Murad dan saksi Tonggo Meiti Francisca yang mana dengan dibuatnya grup EA yang tujuannya memberikan kemudahan dalam memonitor dan diketahui oleh seluruh anggota grup tentang perkembangan kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik sehingga dalam hal tersebut saksi dokter Andi Tatat sudah tahu akan kondisi kesehatan Muhammad Rizik begitu pula dengan terdakwa Hanif Alatas bahwa dengan dilakukannya perawatan saksi Muhammad Rizik Sihab di RS UMI pada tanggal 23 November sampai dengan tanggal 29 November 2020 banyak beredar berita pada media online yang pada intinya mengabarkan kondisi saksi Muhammad Rizik Sihab kritis dan dipasang ventilator sehingga mengetahui banyak pemberitaan yang tidak benar maka saksi Muhammad Rizik Sihab alias Habib Muhammad Rizik memberi izin kepada terdakwa Hanif Alatas untuk mengklarifikasi pemberitaan yang tidak benar tersebut dengan cara membuat rekaman video atas izin saksi Muhammad Rizik Sihab untuk dipublikasikan dan saksi Dr. Andi Tata juga mengklarifikasi akan kondisi saksi Muhammad Rizik Sihab melalui media dengan tujuan menyatakan kondisi saksi Muhammad Rizik yang kritis atau dipasang ventilator adalah tidak benar bahwa terdakwa Hanif Alatas dan saksi Andi Tatat dalam menyampaikan pemberitaan pada intinya kondisi saksi Muhammad Rizik Sihab adalah baik-baik saja merupakan suatu pemberitahuan bohong atau tidak benar karena keadaan sebenarnya terdakwa Hanif Alatas dan saksi Andi Tatat telah mengetahui bahwa saksi Muhammad Rizik pada saat itu dalam kondisi reaktif atau terpapar COVID-19 Tujuh Dalul Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 30 sampai dengan halaman 33 terkait analisis teori kausalitas Menanggapi peledoy penasihat hukum terdakwa tersebut Penuntut umum menjelaskan sebagai berikut Terhadap uraian pembelaan atau peledoy penasihat hukum terdakwa pada halaman 30 sampai dengan halaman 33 kami penuntun umum telah membuktikan berdasarkan keterangan saksi Dr. Nerina Dr. Hadiki Habib Dr. Sarbini Abdul Murad Dr. Tonggo Meiti Francisca Saksi Najamudin Saksi Dr. Andi Tatat Dr. Bima Arya Saksi Sri No Woretno Saksi Agustian Sa Dr. Johan Musali Saksi Fero Sopacuwa Saksi Zulfikar Saksi Ahmad Suhadi Ika Nur Hakim Saksi Hardiansa Saksi Mohd Rizik Sihab Alat Bukti Surat Hasil Uji Digital Forensif Terhadap Rekaman Video Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisa Labaritum Kriminalistik Nomos 0187 Tanggal 18 Januari 2001 Sehingga Penuntun Umum Memperoleh Keyakinan Perbuatan Terdakau Muhammad Hanif Alatas Bin Abdul Rahman Bersama Saksi Muhammad Rizik Sihab Dan Saksi Dr. Andi Tatat Bin M. Hazar Toha Adalah Berkaitan Dengan Satu Sama Lain Dan Merupakan Pelaksanaan Bersama Atau Heman Saps Oid Foring Atau Saling Berkaitan Dan Bertautan Antara Perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Rizid Bin Hussein Sihab Dan Saksi Dr. Andi Tatat Bin Azar Toha Yaitu Dengan Sengaja Dan Dikendaki Untuk Melakukan Perbuatan Terdebuk Secara Bersama Sama Jaksa Penuntun Umum Berpendapat Berdasarkan Fakta-fakta Tersebut Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Yang Erat Kaitan Satu Sama Lain Bukan Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Akan Tetapi Perbuatannya Satu Sebagai Akibat Atau Hasil Perbuatan Yang Sebelumnya Delapan Dalih Penasehat Hukum Terdakwa Pada Halaman 33 Sampai Dengan Halaman 35 Terkait Tentang Pelanggaran Berujung Pidana Terhadap Eksistensi Negara Menanggapi Playday Penasehat Hukum Terdakwa Pada Halaman 33 Sampai Dengan 35 Kami Penuntun Umum Beranggapan Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Sangat Memaksakan Pendapat Dan Kendaknya Untuk Melepaskan Terdakwa Dari Jiratan Pidana Karena Penasehat Hukum Terdakwa Beranggapan Bahwa Penuntun Umum Memaksakan Terdakwa Yang Seharusnya Diterapkan Pelanggaran Prokes Tetapi Menurut Penasehat Hukum Terdakwa Justru Beranggapan Penuntun Umum Memaksakan Perkara Tersebut Menjadi Suatu Kejahatan Sungguh Sungguh Sangat Terlalu Sebagai Penasehat Hukum Yang Memahami Hukum Secara Beracara Tapi Memberikan Pembelaan Yang Diluar Kompetensi Pendidikannya Sehingga Terhadap Hal Tersebut Pantas Disebut Sebagai Apa Penasehat Hukum Yang Demikian Disini Penuntun Umum Akan Memberi Pemahaman Dasar Lagi Kepada Terlebih Dahulu Membuat Surat Dakwaan Yang Merupakan Dasar Pembuktian Atau Analisis Juridis Dan Penggunaan Upaya Hukum Hal Tersebut Berdasarkan Ketentuan Yang Telah Diatur Dalam Kuhab Diantaranya Penuntun Umum Mempunyai Wenang Membuat Surat Dakwaan Pasal 14 Surup D Kuhab Penuntun Umum Berwenang Melakukan Penuntutan Terhadap Siapapun Yang Didakwa Melakukan Suatu Tindak Pidana Dalam Daerah Hukumnya Dengan Melimpahkan Perkara Kepengadilan Yang Berwenang Mengadili Perkara Tersebut Pasal 137 Kuhab Pembuatan Surat Dakwaan Dilakukan Oleh Penuntut Umum Bila Ia Berpendapat Bahwa Dari Hasil Penyidikan Dapat Dilakukan Penuntutan Pasal 14 Sehingga Dalam Hal Ini Perlu Diketahui Bahwa Surat Dakwaan Merupakan Penataan Konstruksi Yuridis Atas Kata-Kata Perbuatan Terdakwa Yang Terungkap Sebagai Hasil Penyidikan Dengan Cara Merangkai Perpaduan Antara Fakta-Fakta Perbuatan Tersebut Dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Ketentuan Undang-Undang Pidana Yang Bersangkutan Bahwa Perlu Diketahui Surat Dakwaan Terhadap Terdakwa Muhammad Hanif Al-Atas Disusun Oleh Penuntut Umum Dengan Mempromosikan Dakwaan Terhadap Terdakwa Hanif Al-Atas Adalah Dakwaan Kombinasi Hal Tersebut Merupakan Kebebasan Untuk Membuat Dakwaan Dalam Berbagai Bentuk Yang Dipergunakan Untuk Dapat Menjerat Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Karena Apabila Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Terbukti Telah Melanggar Hukum Namun Pasal Yang Dilanggar Oleh Terdakwa Tidak Didakwakan Oleh Penuntut Umum Maka Secara Hukum Terdakwa Harus Dibebaskan Sehingga Guna Mengindari Hal Tersebut Maka Penuntut Umum Diberi Kebebasan Membuat Surat Dakwaan Dalam Bentuk Apapun Untuk Dapat Menjerat Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Sembilan Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Pada Halaman 35 Sampai Dengan Halaman 36 Tentang Equality Before The Law Menanggapi Terhadap Urayan Pembelaan Atau Penasihat Hukum Terdakwa Pada Halaman 35 Sampai Dengan Halaman 36 Yang Mengutik Dari Dr. Refli Harun Dan Dr. Muzakir Yang Mengatakan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Merupakan Ancaman Terhadap Eksistensi Negara Kami Penuntun Umum Terheran Heran Dari Mana Penasihat Hukum Mengkualifikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Menjadi Ancaman Terhadap Eksistensi Negara Bukankah Penerapan Undang-Undang Tersebut Hanya Diterapkan Kepada Pelaku Penjahat Yang Termasuk Kualifikasi Tindak Pidana Umum Dan Bukan Menjerat Pelaku Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Sara Disinilah Letaknya Tanpa Dalil Dan Dasar Mengancam Eksistensi Negara Sebagai Penasihat Hukum Yang Baik Tidak Seharusnya Menerima Secara Mentah-mentah Apa Yang Diutarakan Oleh Dr. Repli Harun Dan Dr. Muzakir Tersebut Dan Dijadikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Dari Contoh Putusan Yang Ada Dan Telah Dijatuhkan Oleh Masjid Hakim Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Satupun Dalam Perkata Tersebut Pelakunya Adalah Orang Yang Merongrong Eksistensi Negara Sebagaimana Yang Kami Lampirkan Di bawah Ini Satu Putusan PN Tanjung Karang Nomor 1224 Tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa Rahmi Denda Hasnita Dua Putusan PN Garut Nomor 19 Tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa Sukandi Tiga Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1249 Tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa Rahmat Aziz Empat Putusan PN Tasik Malaya Nomor 208 Tanggal 16 Oktober 2019 Terdakwa Dhani Muhammad Ramdhani Lima Putusan PN Balik Papan Nomor 255 Tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa Lissatri Ekawati Enam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 1346 Tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa Dinanur Malestari Tujuh Putusan PN Mentok Nomor 153 Tanggal 2 Februari 2021 Terdakwa Kisan Tribua Delapan Putusan PN Banjar Nomor 85 Tanggal 24 November 2020 Terdakwa Yuyun Nurlela Sembilan Putusan PN Berbes Nomor 42 Tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa Jarwoto Sepuluh Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Pada halaman 36 Sampai Halaman 37 Terkait Satgas Covid Kota Bogor Melampaui tugas Kemenangannya Menanggapi Pledat Tersenyat Hukum Terdakwa Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Memperhatikan Dalam Setiap Persidangan Karena Terhadap Pemeriksaan Para saksi Di persidangan Sebenarnya Sudah Terjawab Bahwa Satgas Covid Kota Bogor Memberikan Pendampingan Terhadap Sweb Yang Rencananya Akan Dilakukan Terhadap Saksi Moh Risik Namun Karena Saksi Moh Risik Melalui Terdakwa Hanif Alatas Melakukan Penolaan Sweb Ulang Maka Timbul Sikap Dari Satgas Covid Kota Bogor Untuk Melakukan Tindakan Guna Mendapat Kepastian Akan Kondisi Saksi Moh Risik Sebagai Pertanggungjawaban Akan Kondisi Kota Bogor Biar Tidak Semakin Terjadi Peningkatan Covid 19 Di Kota Bogor Apakah Dipersalahkan Hal Tersebut Mengingat Saksi Moh Risik Yang Merupakan Tokoh Ulama Dan Memiliki Pengikut Yang Luar Biasa Banyak Jumlahnya Dan Sebelumnya Terhadap Saksi Moh Risik Telah Melakukan Banyak Kegiatan Dengan Melibatan Banyak Kerumunan Sehingga Wajarlah Selaku Ketua Satgas Bogor Melakukan Antisipasi Penyebaran Covid Di Kota Bogor Toh Pada Kenyataannya Saksi Moh Risik Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Departemen Patologi Klinik RSCM Dengan Nomor Lab 801 127 175 Atas Nama Muhammad R Tertanggal 28 November 2020 Dengan Hasil Positif Covid 19 Pada Kenyataannya Satgas Covid 19 Kota Bogor Melakukan Pemeriksaan Atau Pengujian Swipe Terhadap Petugas Medis Atau Perawat Yang Merawat Saksi Moh Risik Hal Tersebut Membuktikan Bahwa Satgas Covid Kota Bogor Itu Berwenang Melakukan Swipe Terhadap Siapa Siapa Saja Di Wilayah Hukumnya Yang Diduka Kontak Fisik Dengan Penderita Covid 19 Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Pada Halaman 37 Sampai Halaman 39 Terkait Terdakwa Tidak Pernah Dilaporkan Ke Kepolisian Oleh Pelapor Menanggapi Pledoy Terdakwa Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Terhadap Uraian Pembelaan Pledoy Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Merupakan Pembelaan Yang Ngelantur Karena Bagaimana Mungkin Seseorang Yang Tidak Memunik Ketentuan Minimal Dualat Bukti Dipaksakan Kedepan Persidangan Sungguh Hal Yang Konyol Terhadap Pembelaan Tersebut Maka Kami Penuntut Umum Beranggapan Entah Apa Yang Merasuki Otak Pikiran Para Penasihat Hukum Terdakwa Ini Bahwa Dalam Persidangan Sudah Sangat Jelas Bahwa Saksi Morizik Yang Memerintahkan Untuk Memberikan Klarifikasi Akan Kondisi Saksi Morizik Yang Baik-baik Saja Namun Sayang Beribu Sayang Apa Yang Disampaikan Saksi Morizik Merupakan Pemberituan Bohong Yang Kemudian Diteruskan Oleh Terdakwa Hanif Al-Atas Dan Dikementari Oleh Saksi Dokter Andi Tatat Sehingga Sangat Jelas Perbuatan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Terdakwa Hanif Al-Atas Tersebut Telah Cukup Meyakinkan Selanjutnya Apa yang Sampaikan Presidangan Yang Mempunyai Akses Ke Rumah Sakit Adalah Dinas Kesehatan Bukan Satgas COVID-19 Adalah Pernyataan Yang Tidak Benar Karena Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Tujuh Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Dosis 2019 Pasal 11 Mengamatkan Gubernur Dan Bupati Atau Wali Kota Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Selanjutnya Pemerintah Kota Bogor Membentuk Gugus Tugas Dengan Mengeluarkan SK Wali Kota Bogor Nomor 900.45 Strip Datar 201 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Dosis Dan Kemudian Diubah Dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 443 45 Strip Datar 718 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Dosis 2019 Di Kota Bogor Yang Tugasnya Yaitu A Merumuskan Dan Melaksanakan Kebijakan Strategis Yang berkaitan Dengan Penanganan COVID-19 Di Kota Bogor B Memonitor Dan Mengawasi Kebijakan Strategis Yang berkaitan Dengan Penanganan COVID-19 Di Kota Bogor C Menetapkan Kebijakan Dan Mengevaluasi Serta Langkah-langkah Lain Yang diperlukan Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Di Kota Bogor Bahwa Di Dalam Struktur Tersebut Terdapat Bidang Bidang Penanganan COVID-19 Di Antaranya Adalah Bidang Penanganan Kesehatan Yang Mempunyai Tugas Dan Tanggung Jawab Adalah A Melakukan Upaya Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana Kesehatan Termasuk Pemenuhan Kebutuhan Alat Material Kesehatan Untuk Mendukung Testing Massive Tracing Agresif Isolasi Ketat Dan Treatment Sesuai Protab Yang Berlaku B Melakukan Koordinasi Dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Untuk Mendapatkan Update Status Atau Situasi Hal-hal Prioritas Yang Perlu Menjadi Perhatian Dan Mendapatkan Dukungan Dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor Terkait Penanganan Kesehatan C Memastikan Pelaksanaan Surveillance COVID-19 Sesuai Standar Dan Protab Yang Berlaku Baik Di Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit Swasta Dan Puskesmas Memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Melaksanakan Testing PCR Secara Masif Tracking Atau Pelacakan Secara Agresif Sesuai Dengan Target Capaian Yang Telah Diarahkan Oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Di Kota Bogor Melaporkan Secara Berkala Pelaksanaan Permasalahan Dan Capaian Bidang Penanganan Kesehatan Dalam Kewenangan Tersebut Bidang Penanganan Kesehatan Di Satgas COVID-19 Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor Sebagai Unsur Utamanya 12 Bahwa Dalai Penasihat Hukum Terdakwa Pada Halaman 39 Sampai Halaman 41 Pada Pokoknya Terkait Terdakwa Tidak Pernah Menghalangi Penanggulangan Wabah Menanggapi Pledai Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Penuntut Umum Berpendapat Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Membuat Hayalan Dalam Fakta Persidangan Karena Disini Penuntut Umum Membuktikan Terdakwa Memenuhi Ketentuan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Menyiarkan Berita Atau Pembelian Pohong Dengan Sengaja Menertikan Keonaran Dikalangan Rakyat Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang Undang RRI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jumto Pasal 55 Ayat 1 K1 KUH Pidana Sebagaimana Dalam Dauan Pertama Primer Terhadap Uraian Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Tidak Perlu Kami Tanggapi 13 Dari Penasihat Hukum Terdakwa Pada Helaman 41 Sampai Helaman 43 Pada Pokoknya Terkait Standar Menyatakan Seseorang Positif COVID Menanggapi Pledam Nasihat Hukum Terdakwa Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Penuntut Umum Berpendapat Bahwa Kalau Memang Terdakwa Tidak Memiliki Niat Untuk Melakukan Pemberituan Bohong Akan Kondisi Saksi Morisik Maka Tidak Seharusnya Terdakwa Memberikan Pernyataan Di Luar Kompetensi Terdakwa Yang Menyampaikan Bahwa Kondisi Saksi Morisik Baik-baik Saja Sedangkan Seperti Diketahui Pada Fakta Persidangan Dan Keterangan Saksi Morisik Yang Pada Intinya Saksi Morisik Masuk RS UMI Pada Tanggal 24 November 2020 Tengah Malam Sekitar Pukul 23 WIB Dan Langsung Dilakan Perawatan Dan Dipasang Infus Dan Dikontrol Secara Berkala Oleh Perawat Yang Pada Saat Itu Kondisi Saksi Morisik Terpapar COVID-19 Namun Terdakwa Mengatakan Kondisi Saksi Morisik Pada Intinya Adalah Baik-baik Saja Itu Sangat Bertelah Belakang Dengan Kondisi Saksi Morisik Yang Senyatanya Sehingga Kalaupun Terdakwa Tidak Memiliki Niat Untuk Melakukan Tindakan Sebagaimana Ketentuan Yang Penutut Umum Buktikan Yaitu Sebagaimana Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jumbo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Kauh Pidana Maka Alangkah Baiknya Terdakwa Berdiam Diri Dan Tidak Memberikan Pernyataan Apapun Itu Sehingga Tidak Menimbulkan Pro Dan Kontra Dengan Adanya Klarifikasi Bohong Yang Disampaikan Terdakwa 14 Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Pada Halaman 43 Sampai Halaman 45 Pada Pokoknya Terkait Pemidanan Terhadap Pasien Yang Taat Dalam Upaya Penanggulangan Wabah Menanggapi Pledo Penasihat Dukum Terdakwa Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Terhadap Uraian Pembelian Atau Pledo Penasihat Dukum Terdakwa Pada Halaman 43 Sampai Halaman 45 Yang Menyatakan Bahwa Saksi Moh Merupakan Pasien Yang Taat Akan Profes Maka Tidak Seharusnya Saksi Moh Rizik Meninggalkan RS UMI Dalam Kondisi Yang Masih Terpahar COVID-19 Berdasarkan Surat Pernyataan Saksi Moh Rizik Tertanggal 28 November 2020 Bertuliskan Dengan Ini Saya Tidak Mengizinkan Siapapun Untuk Membuka Informasi Mengenai Hasil Pemeriksaan Medi Saya Dan Hasil Sweb Yang Ditandatangani Diatas Materai 6000 Disaksikan Oleh Murus Salfadillah Dan Ita Muswita Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Pada Halaman 45 Sampai Halaman 48 Pada Pokoknya Terkait Tentang Video Hoax Terkait Kondisi Saksi Moh Rizik Menanggapi Pledo Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Bahwa Terhadap Urean Pembelian Atau Pledo Nasihat Hukum Terdakwa Pada Eleman 45 Sampai Eleman 48 Yang Menyatakan Pada Intinya Banyak Beredar Video Hoax Tentang Kondisi Saksi Moh Rizik Hal Tersebut Tidak Dapat Menjadi Alasan Pembenar Maupun Alasan Pemaaf Namun Justru Menjadi Pertimbangan Penuntut Umum Bahwa Perbuatan Terdakwat Melakukan Perbuatan Dengan Menyiarkan Berita Atau Pemberitaan Bohong Dengan Sengaja Menerbitkan Keonaran Dikalangan Rakyat Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jumto Pasal 55 Ayat 1 K1 KUH Pidana Sebagaimana Dalam Dawaan Pertama Primer 16 Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Pada Halaman 49 Sampai Halaman 102 Pada Pokoknya Terkait Fakta Fakta Persidangan Menanggapi Pelodih Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Bahwa Terhadap Uraian Atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Pada Halaman 49 Sampai Halaman 102 Terkait Dengan Fakta Persidangan Hal Tersebut Sudah Penuntut Umum Uraikan Dalam Tuntut Tanya Sebagaimana Juga Telah Tertuang 17 Bahwa Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Pada Halaman 102 Sampai Halaman 113 Pada Pokoknya Terkait Kronologi Peristiwa Berdasarkan Fakta Persidangan Menanggapi Pelodih Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Penuntut Umum Menanggapi Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Membuat Analisa Sepihak Karena Ada Fakta-fakta Yang Murgan Terdakwa Tidak Diulas Oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oleh Karenanya Terhadap Pembelian Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Kami Penuntut Umum Dapat Membuktikan Bahwa Benar Untuk Menutupi Keadaan Kesehatan Saksi Mohrisik Yang Telah Dirawat Di RS Umi Kota Bogor Sebagai Penderita Penomonia COVID-19 Confirm Atau Infeksi Paru Karena COVID-19 Sebagaimana Tercatat Dalam Rekam Medis Nomor 022 678 Maka Baik Terdakwa Muhammad Hanif Alatas Bersama Sama Dengan Saksi Mohrisik Dan Saksi Dokter Andi Tatat Telah Menyiarkan Pemberitaan Bohong Atau Tidak Sesuai Dengan Fakta Atau Tentang Kesehatan Saksi Mohrisik Dengan Menggunakan Beberapa Video Untuk Dipublikasikan Satu Pada Tanggal 26 November 2020 Sekira Pukul 13.00 WIB Dokter Andi Tatat Selaku Direktur RS UMI Memberikan Pernyataan Kepada Media TV One Di RS UMI Yang Berbunyi Memang Benar Habib Risik Kemarin RS UMI Masuk UGD Karena Beliau Capek Karena Aktivitas Beliau Yang Langsung Pulang Maraton Jadi Beliau Kesini Dan Dari Hasil Screening Di Tim Kami Alhamdulillah Tidak Mengarah Ke COVID-19 Memang Beliau Ada Riwayat Pasen Di RS UMI Jadi Beliau Kesini Saat Ini Beliau Dalam Keadaan Sehat Apa Namanya Wal Apiat Segar Tapi Masih Dalam Pantauan Dua Video Pada Tanggal 27 November 2020 Sekitar Pukul 16.00 WIB Sampai Dengan Pukul 18.00 WIB Di Kanal Youtube Kompas TV Pada Program Kompas Petang Yang Berjudul Beredar Video Risik Sihab Di Terlihatkan Terdakwah Dirawat Di RS UMI Kota Bogor Tetap Menerima Tamu Dari Keluarga Dan Melaksanakan Kegiatan Makan Bersama Di Ruangan Presiden Suite RS UMI Dalam Video Tersebut Terdapat Pula Kata-kata Yang Diucapkan Oleh Terdakwah Hanif Alatas Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Keadaan Alwalid Habib Risik Sihab Saat Ini Sehat Wal Afiat Tapi Secara Umum Secara Garis Besar Sehat Wal Afiat Dan Semua Hasilnya Bagus Insyaallah Doakan Semua Hasilnya Bagus Tiga Pada Tanggal 29 November 2020 Dengan Judul Testimoni IBHRS Untuk Pelayanan RS UMI Dalam Video Tersebut Terdakwah Tampil Dengan Memberikan Informasi Serta Keterangan Yang Berisi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Wanikmatillah Saya Saat Ini Ada Di Rumah Sakit UMI Dan Sebentar Lagi Insyaallah Kita Akan Kembali Ke Rumah Alhamdulillah Selama Observasi General Checkup Di RS UMI Pelayanan Yang Luar Biasa Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Manajemen RS UMI Kepada Para Dokter Kepada Para Suster Dan Kepada Semua Pegawai Rumah Sakit Yang Saya Perhatikan Selama Ini Bekerja Ini Menjaga Nilai Nilai Agama Dan Juga On Time Dan Bekerja Sama Di Antara Masing Bagian Itu Sinergi Yang Luar Biasa Dan Bukan Cuma Disitu Selalu Memperhatikan Keluhan Apapun Dan Kendala Pasien Dan Dokternya Disini Profesional Cerdas Serta Tidak Pelit Informasi Dan Apa Yang Perlu Diketahui Oleh Pasien Itu Semua Diketahui Subhanallah Dan Saya Berharap Mudah-mudahan Rumah Sakit UMI Menjadi Rumah Sakit Yang Berkah Dan Diberkahi Oleh Allah Sekali Lagi Saya Berterima Kasih Kepada Seluruh Manajemen RS UMI Yang Beberapa Waktu Lalu Menerima Permohonan Saya Untuk General Medical Checkup Di Rumah Sakit Ini Dan Pulang Juga Atas Permintaan Saya Karena Memang Kita Rasa Sudah Segar Sekali Alhamdulillah Hasil Pemeriksaan Semua Baik Dan Mudah-mudahan Tetap Sehat Wal Afiyat Bahwa Terdakwa Hanif Al-Atas Dan Saksi Mohrisik Membenarkan Video-video Tersebut Selain Video Dari Saksi Dokter Andi Tatat Juga Dibuat Video Oleh Terdakwa Hanif Al-Atas Atas Sepengetuan Saksi Mohrisik Kemudian Video-video Tersebut Dikirimkan Oleh Terdakwa Hanif Al-Atas Kepada Saksi Sulvikar Untuk Disiarkan Sehingga Berdasarkan Fakta Tersebut Kami Penuntut Umum Berkeyakinan Bahwa Terdakwa Hanif Al-Atas Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Terut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Menyiarkan Berita Atau Pemberitaan Bohong Dengan Sengaja Menerbitkan Keonoran Di kalangan Rakyat Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang HRI Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Bidana Jumbo Pasal 55 Ayat 1 K1 KUH Bidana Sebagaimana Dalam Dawaan Pertama Primer 18 Bahwa Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Pada Helaman 114 Sampai Helaman 118 Pada Pokoknya Terkait Rekayasa Penuntut Umum Dalam Surat Tuntutan Yaitu Kejanggalan Peristiwa Dalam Unsur Dengan Menyerkan Berita Atau Pemberitawan Bohong Dan Kejanggalan Peristiwa Dalam Unsur Dengan Sengaja Menertakan Keonaran Menanggapi Pleda Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Bahwa Terhadap Uraian Penasihat Hukum Terdakwa Yang Menyatakan Penuntut Penuntut Umum Dalam Menggunakan Sumber Pembuktian Menggunakan Wikipedia Adalah Tidak Tepat Karena Disini Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Jeli Dalam Memahami Surat Tuntutan Penuntut Umum Yang Telah Dibacakan Karena Terhadap Sumber Wikipedia Tersebut Bukan Merupakan Sumber Referensi Primer Yang Digunakan Oleh Penuntut Umum Melainkan Hanya Sebagai Sumber Penunjang Untuk Pembuktian Terhadap Terdakwa Bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum Yang Dikutip Oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pada Helaman 144 Yang Pada Intinya Meminta Agar Dilakukan Perawatan Terhadap Dirinya Dalam Hal Ini Penasihat Hukum Terdakwa Sangat Keliru Dalam Melakukan Kutipan Dan Penyimpulan Karena Apa Yang Telah Dituangkan Penuntut Umum Dalam Tuntut Tanya Helaman 144 Tersebut Diambil Oleh Penuntut Umum Berdasarkan BAP Saksi Dr. Hadiki Habib Dan Telah Dibenarkan Oleh Saksi Tersebut Di Depan Persidangan Bahwa Terhadap Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Saksi Morisik Yang Pada Intinya Tidak Mengizinkan Siapapun Untuk Mengetahuinya Bahwa Memang Benar Setiap Dokter Harus Menyimpan Rahasia Medis Tetapi Ada Hal Yang Dikecualikan Hak Tolak Dapat Diabaikan Rahasiaan Medis Dapat Dibuka Antara Lain Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Dimasuk Dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Hak Seseorang Atas Rahasia Kesehatan Dirinya Dapat Dilepas Dalam Lima Hal Perintah Undang Undang Perintah Pengadilan Isin Yang Bersangkutan Kepentingan Masyarakat Dan Kepentingan Orang Tersebut Pengertian Perintah Undang Undang Hanya Bisa Dibuka Kalau Ada Undang Undang Yang Mengaturnya Kepentingan Masyarakat Disebut Juga Kepentingan Umum Hal Ini Juga Diatur Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Pasal 9 Ayat 1 Menyebutkan Pembukaan Rahasia Kedokteran Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Dilakukan Tanpa Persetujuan Pasien Dalam Rangka Kepentingan Penegaan Etik Atau Disiplin Serta Kepentingan Umum Kepentingan Umum Dimaknai Sebagai Kepentingan Banyak Orang Yang Mengalahkan Kepentingan Perorangan Dalam Kaitan Covid-19 Kepentingan Umumnya Adalah Meminimalisir Eskalasi Penularan Melokalisir Orang-orang Yang Terpapar Infeksi Khususnya Mereka Yang Tidak Bergejala Memberikan Pengobatan Pada Orang-orang Yang Terinfeksi Dengan Gejala Dan Memperluas Upaya Testing Dan Tracking Agar Bisa Mengetahui Segera Orang Yang Tertular Bahwa Dengan Kondisi Seperti Itu Maka Terpenuhi Alasan Untuk Membuka Rahasia Kedokteran Tersebut Bahwa Terhadap Pembelaan Penasih Tukum Terdakwa Yang Mengutip Tuntutan Penuntut Umum Halaman 147 Disini Penuntut Umum Sangat Keberatan Karena Justru Penasih Tukum Terdakwa Yang Memanipulasi Fakta Persidangan Karena Tidak Ada Keterangan Yang Menyatakan Saksi Zulfikar Yang Meminta Testimoni Secara Langsung Kepada Saksi Mohrizik Namun Justru Terdakwa Hanif Alatas Selah Yang Merekam Testimoni Saksi Mohrizik Selanjutnya Atas Perintah Saksi Mohrizik Untuk Disiarkan Agar Masyarakat Tahu Bahwa Kondisi Saksi Mohrizik Baik Baik Saja Jadi Disini Siapa Yang Memanipulasi Fakta Persidangan Terdakwalah Orangnya Maka Dari Itu Penuntut Umum Heran Sehingga Penasihat Hukum Sangat Lebai Dalam Melakukan Pembelaan Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Yang Mengutip Halaman 152 Pada Surat Tuntutan Penuntut Umum Yang Menerangkan Definisi Keonaran Tidak Bersuai Dengan KBBI Hal Tersebut Menurut Penuntut Umum Merupakan Pembohongan Dari Penasihat Hukum Terdakwa Karena Penuntut Umum Memang Mengutip Definisi Onar Dari KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional PT Balai Pustaka Jakarta Cetakan Ketiga Edisi Romalu 3 2005 Halaman 798 Menunjukkan Bahwa Onar Mencakup Kejadian Huruhara Gempar Keributan Kegaduhan Yang Dapat Berupa Huruhara Fisik Ataupun Kegemparan Non-fisik Saja Seperti Perdebatan Di Kalangan Rakyat Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Menyatakan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yalah Apa Yang Saksi Nyatakan Di Sidang Pengadilan Merujuk Pasal 185 Yat 1 Kuhab Tersebut Maka Haruslah Keterangan Saksi Yang Dinyatakan Dalam Persidangan Yang Dijadikan Dasar Bagi Fakta Persidangan Bukanlah Isi Berita Acara Pemerintah Maka Sudah Cukup Mempunyai Kekuatan Pembuktian Untuk Dijadikan Dasar Sebagai Suatu Sebagai Salah Satu Alat Bukti Yang Sah Kami Penuntut Umum Dengan Tegas Menelak Uraian Penasihat Hukum Terdapat Tersebut Karena Dengan Beredarnya Video Di Kalangan Masyarakat Yang Dapat Diakses Bagi Siapa Saja Sehingga Dapat Menimbulkan Pertentangan Terhadap Tayangan Video Tersebut Karena Menimbulkan Pro Dan Kontra Sehingga Terhadap Video Yang Beredar Tersebut Telah Dilakukan Pengujian Berdasar Ketentuan Yang Berlaku Yaitu Uji Digital Forensik Terhadap Perekaman Video Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dan Analisa Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 0187 Garing FKF Garing 2021 Tanggal 18 Januari 2021 Sehingga Terhadap Berita Acara Tersebut Menjadi Alat Bukti Surat Sesuai Ketentuan Pasal 187 Kuhab Bahwa Dari Penasihat Hukum Pada Alaman 119 Poin 3 Yang Mengatakan Penuntut Umum Telah Membuat Istilah Medi Sendiri Menanggapi Pledo Penasihat Hukum Terdapat Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Bahwa Pernyataan Tersebut Memperlihatkan Justru Penasihat Hukum Tidak Memahami Tentang Pemeriksaan Rapid Tes Antigen Hasilnya Adalah Reaktif Dan Non Reaktif COVID-19 Tetapi Hasil Dari Sweep PCR Adalah Positif Atau Negatif Virus COVID-19 Jadi Apa Yang Salah Dari Penuntut Umum Apabila Membuat Istilah Bahwa Hasil Rapid Tes Antigen Salah Satunya Adalah Reaktif COVID-19 Bahkan Dalam Fakta Persidangan Saksi Dr. Hadiki Habib Yang Memeriksa Kesehatan Saksi Morisik Melalui Rapid Tes Antigen Hasilnya Adalah Reaktif COVID-19 Dengan Demikian Pernyataan Penasihat Hukum Yang Menyatakan Pernyataan Penuntut Umum Miskin Literasi Sehingga Perlu Banyak Membaca Buku Adalah Tidak Tepat Justru Penasihat Hukum Belah Yang Tidak Memahami Bentuk Bentuk Tes Dari COVID-19 Sehingga Janganlah Kiranya Penasihat Hukum Hanya Mendalikan H.K.01.07 Menkes 413 2020 Tentang Pendoman Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Bahwa Dari Penasihat Hukum Dalam Peledonya Halaman 120 Sampai Halaman 122 Yang Pada Pokoknya Menyatakan Bahwa Tindak Bidana Yang Diatur Pada Pasal 14 Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perotaran Hukum Bidana Dalam Waktu Yang Lama Tidak Pernah Diterapkan Dalam Praktik Penegahan Hukum Menanggapi Penelak Menanggapi Peledonya Pendasihat Hukum Tersebut Penuntut Umum Menjelaskan Sebagai Berikut Bahwa Penuntut Umum Hanya Melihat Berlaku Tidak Hanya Suatu Peraturan Perundang Undangan Yang Dapat Diterapkan Terhadap Seseorang Yang Diduka Melakukan Tindak Bidana Terlepas Bagaimana Sejarah Dikeluarkannya Undang Undang Tersebut Ketika Tidak Ada Satu Ketentuan Yang Mencabut Atau Tidak Memperlakukan Undang Undang Nomor Satu Tahun 1946 Tersebut Maka Undang Undang Tersebut Tetap Relevan Diberlakukan Sampai Negara Tidak Lagi Menginginkannya Bahwa Selain Itu Juga Undang Undang Nomor Satu Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Adalah Merupakan Bagian Dari Batang Tubuh Kitab Undang Undang Hukum Bidana Atau KUHP Sehingga Keberatan Sehingga Keberadaan Undang Undang Tersebut Tidak Dapat Dipisahkan Dan Menjadi Satu Kesatuan Dengan KUHP Bahwa Dalam Praktik Peradilan Sebagaimana Tertuang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 85 Yang Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum Tanggal 24 November 2020 Dalam Pertimbangannya Halaman 23 Mengatakan Menurut Pendapat EDIOS Apabila Seseorang Menyiarkan Suatu Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Maka Pelaku Dapat Dijudah Dengan Pasal 14 Undang Undang 146 Dalam Pertimbangan Halaman 23 Putusan Tersebut Juga Dinyatakan Sebagai Berikut Ada Tiga Alasan Mengapa Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 Masih Berlaku Satu Tidak Adanya Satupun Peraturan Perundang Undangan Yang Mencabut Maupun Mengganti Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 Dua Dengan Menggunakan Penafsiran A contrario Terhadap Pasal 2 Undang 7358 Pemerintah Telah Mengakui Pasal 16 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 Sah Dan Dan Soal Soal Diatur Dalam Suatu Pasal Lebih Lanjut Dengan Menggunakan Penafsiran Sistematis Bahwa Terhadap Peraturan Lain Yang Tidak Dicabut Tentu Masih Berlaku Dan Memiliki Kekalatan Hukum Mengikat Termasuk Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 Pasal 1 Undang Undang 7358 Telah Tegas Menyatakan Bahwa Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Bidana Dinyatakan Berlaku Untuk Wilayah Dinyatakan Berlaku Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Bahwa Sampai Saat Ini Dalam Praktik Peradilan Masih Tetap Menerapkan Pasal 14 Ayat 1 Dan Ayat 2 Serta Pasal 15 Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Bidana Hal Ini Terlihat Dengan Putusan PN Tanjung Karang Nomor 1 224 Tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa Rahmi Denda 2 Putusan PN Garut Nomor 19 Tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa Sukandi 3 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1249 Tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa Rahmat Aziz 4 Putusan PN Tasik Malaya Nomor 208 Tanggal 16 Oktober 2019 Terdakwa Dhani Mohamad Ramdani 5 Putusan PN Balik Papan Nomor 255 Tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa Lisa Tri Ekawati 6 Putusan PN Jakarta Barat Nomor 1346 Tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa Gina Nur Malestari 7 Putusan PN Mentok Nomor 153 Tanggal 2 Februari 2021 Terdakwa Kisan Tri Boa 8 Putusan PN Banjar Nomor 85 Tanggal 24 November 2020 Terdakwa Yuyun Nur Lela 9 Putusan PN Berbes Nomor 42 Tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa Jarwoto Berdasarkan Hal Terdakwa Dengan Keadaan Apapun Secara Konteks Pasal 14 Et 1 Dan Et 2 Serta Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Masih Relevan Untuk Diterapkan Dalam Masa Kini Tergantung Fakta-fakta Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Isu Dilanjutkan Silahkan 21 Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Pada halaman 102 Sampai 166 Yang Pada Pokoknya Menganggap Unsur Pasal 14 1 Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Adalah Tidak Terpenuhi Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Penuntut Umum Menanggap Sebagai Berikut Bahwa Kesimpulan Penasihat Hukum Dalam Pledonya Tentang Pembahasan Unsur Barang Siapa Yang Mengatakan Oleh Karena Itu Dalam Perkara Rumah Sakit Umi Tidak Mungkin Terhadap Satu Orang Diterapkan Ketika Jenis Perbuatan Tersebut Sekaligus Pemikiran Tersebut Adalah Keliru Dan Tidak Bersifat Akademis Sebagai Orang Intelektual Hukum Yang Seharusnya Memahami Koridor Luang Lengkuk Dakwaan Yang Berlaku Dalam Praktek Peradilan Bahwa Tahun 1946 Tentang Penerapan Hukum Pidana Dimasukkan Dalam Dakwaan Pertama Primer Sedangkan Penerapan Pasal 14 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Penerapan Hukum Pidana Dimasukkan Dalam Dakwaan Pertama Subsider Serta Pasal 15 Dimasukkan Dalam Dakwaan Pertama Lebih Subsider Bahwa Dakwaan Subsideritas Terdiri Dari Beberapa Lapisan Dakwaan Yang Disusun Secara Berlapis Dengan Maksud Lapisan Yang Satu Berfungsi Sebagai Pengganti Lapisan Sebelumnya Sistematik Lapisan Disusun Secara Berurut Dimulai Dari Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Tertinggi Sampai Dengan Tindak Pidana Terendah Pembuktian Dalam Surat Dakwaan Ini Harus Dilakukan Secara Berurut Dimulai Dari Lapisan Teratas Sampai Dengan Lapisan Selanjutnya Lapisan Yang Tidak Terbukti Harus Dinyatakan Secara Tegas Dan Dituntut Agar Terdakwa Dibebaskan Dari Lapisan Dakwaan Yang Bersahkutan Bahwa Surat Tuntutan Yang Kami Ajukan Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Aku Hanya Dibuktikan Pasal 14 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Penerapan Hukum Pidana Sebagaimana Dakwan Pertama Primer Abdurrahman Altas Bahwa Terhadap Pembukaan Unsur Menyiarkan Berita Atau Pembukaan Bohong Tidak Dapat Disandingkan Dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Karena Terdapat Perbedaan Ulangi Terdapat Perbedaan Unsur Subjektif Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang Nomor 1 1946 Tentang Penerapan Hukum Undang Nomor 1 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Tidak Sama Dengan Pengertian Menyiarkan Dalam Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bahwa Ada Suatu Kekeliruan Apabila Penasihat Hukum Terdakwa Menimpulkan Perbuatan Terdakwa Dan Perkara Aku Dalam Membuat Video Yang Tidak Benar Atau Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Sebenarnya Tentang Kesehatan Saksi Mama Rizik Bukan Dalam Lingkup Menyiarkan Berita Atau Pemberitaan Bohong Dengan Demikian Pengertian Menyiarkan Dalam Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Tidak Bisa Disandingkan Dengan Pengertian Menyiarkan Dalam Pasal 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 Tentang Peraturan Hukum Pidana Bahwa Perbuatan Terdakwa Dalam Membuat Video Yang Dipublikasikan Channel Youtube Rumah Sakit Umi Ovisial Tertanggal 29 November Tahun 2020 Tentang Testimoni IBHRS Untuk Pelayanan Rumah Sakit Umi Dan Video Yang Ditankan Di Kanal Youtube Kompas TV Pada Program Kompas Petang Tanggal 20 November 2020 Sekitar Pukul 16 Sampai Pukul 18 Dengan Judul Beredar Video Rizik Syihab Rumah Sakit Umi Bogor Keluarga Alhamdulillah Sehat Yang Dikirimkan Terdakwa Pada Saksi Zulfikar Selakuti Media Rumah Sakit Umi Agar Dipublikasikan Dan Ketika Ditayangkan Channel Youtube Rumah Sakit Umi Official Dan Di Kompas TV Tentang Berita Di Video Tersebut Terdakwa Tidak Keberatan Dan Sampai Sekarang Video Dipublikasikan Tersebut Terdakwa Tidak Keberatan Karena Sumber Berita Yang Diketahui Merupakan Tanggungjawab Terdakwa Sendiri Konteks Perbuatan Tersebut Merupakan Pidana Yaitu Berita Atau Pemberitahuan Bohong Karena Yang Diberitakan Tidak Sesuai Dengan Fakta Sebenarnya Bagaimana Diatur 14 S1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Bahwa Walaupun Saksi Zulfikar Yang Upload Dan Mempublikasikan Video Tertanggal 29 November 2020 Tersebut Ke channel Youtube Rumah Sakit Umi Dengan Judul Testimoni IBHRS Untuk Pelayanan Rumah Sakit Umi Merupakan Keinginan Terdakwa Agar Video Tersebut Dipublikasikan Atau Di Upload Dengan Alasan Mengada Dan Hanya Untuk Merekam Hope Yang Bertubi Tubi Tentang Keadaan Kesehatan Rumah Saksi Muhammad Rizik Sesuai Keterangan Terdakwa Dan Saksi Muhammad Rizik Dalam Takuan Tidak Mampu Membuktikan Adanya Unsur Kesengajaan Padahal Tanda Adanya Kesalahan Adalah Ditunjukkan Dengan Adanya Kesengajaan Dasar Adanya Perbuatan Bidana Adalah Aziz Legalitas Sedangkan Dasar Dari Dapat Dibadanya Kesalahan Yang Berarti Seseorang Tidak Mungkin Dipertanggungjawabkan Dan Dijatuhi Bidana Kalau Tidak Mempunyai Kesalahan Adalah Keliru Karena Pembuktian Unsur Dibung oleh Teori Keterangan Saksi Keterangan Ahli Dan Alat Bukti Surat Dengan Demikian Unsur Menyiarkan Berita Atau Pemberitaan Bohong Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum Bahwa Dalam Praktik Peradilan Sebagaimana Tertuang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 58 Yang Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum Tanggal 24 November 2020 Dalam Pertimbangannya Halaman 23 Mengatakan Menurut Pendapat EDOS Herits Herits 2018 Apabila Seorang Menyiarkan Suatu Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Maka Pelaku Dapat Dijarat Dengan Pasal 14 Undang Undang Nomor 1 1946 Bahwa Apabila Penasih Hukum Terdakwa Memahami Pendapat Ahli Dokter Terubu Serah Diansah Secara Utuh Atau Holistik Maka Keonaran Tersebut Tidak Harus Timbul Kekacauan Bahkan Mengancam Keamanan Nasional Untuk Menambah Hwasan Pengamaman Penasih Hukum Tentang Keonaran Kami Kembali Mengutarakan Pendapat Ahli Dokter Terubus Yaitu Menerbitkan Keonaran Di kalangan Rakyat Dimanai Sebagai Tindakan Komunikasi Yang Dilakukan Oleh Individu Atau Kelompok Dalam Hubungan Sosial Dan Interaksi Sosial Yang Membuat Terjadinya Kegaduhan Sosial Kegemparan Sosial Kemasan Sosial Ketegangan Sosial Situasi Yang Tidak Kondusif Atau Situasi Tidak Tertib Di Masyarakat Individu Atau Kelompok Yang Memiliki Kedudukan Jabatan Status Sosial Dan Peranan Yang Tinggi Di Masyarakat Atau Institusi Yang Memiliki Masa Pendukung Yang Besar Akan Dengan Mudah Mempengaruhi Berilaku Warga Masyarakat Untuk Berbuat Onar Keonaran Di Kalangan Masyarakat Adalah Situasi Dan Kondisi Warga Di Masyarakat Yang Tidak Kondusif Yang Berbentuk Kecemasan Sosial Ketegangan Kepanikan Kegaduhan Kegemparan Atau Kekacauan Yang Berpotensi Menimbulkan Perilaku Anarki Keonaran Sendiri Merupakan Situasi Panik Yang Meluas Situasi Yang Mencemaskan Dan Menegangkan Situasi Yang Tidak Harmonis Atau Situasi Yang Tidak Tertib Yang Setingkat Di Bawah Situasi Anarki Atau Situasi Kacauan Yang Luas Sedangkan Rakyat Diartikan Sebagai Masyarakat Dalam Arti Luas Yang Terdiri Orang Per Orang Individu Kelompok Kelompok Yang Hidup Di Suatu Wilayah Atau Negara Di Dalam Masyarakat Reoner Terjadi Perpecahan Yang Berbentuk Kelompok Kelompok Pro Dan Contra Yang Berpotensi Munculnya Perilaku Anarkis Konflik Kekerasan Melanggar Norma Norma Aturan Dan Timbulnya Ketidak Percayaan Pada Peraturan Negara Bahwa Terdak Kominya Kampurkan Bohong Sebagaimana Yang Terdapat Dalam Channel Youtube Kompas TV Pada Program Kompas Petang Tanggal 27 November 2020 Yang Berjudul Beredar Video Rizik Sihab Di Rumah Sakit Umi Bogor Keluarga Alhamdulillah Sehat Dalam Video Tersebut Memperlihatkan Saksi Muhammad Rizik Dirawat Di Rumah Sakit Umi Kota Bogor Tetap Menerima Tamu Dari Keluarga Dan Melaksanakan Kegiatan Makan Bersama Di Ruangan Presiden Sud Rumah Sakit Umi Dalam Video Tersebut Terdapat Pula Kata-kata Yang Dicapkan Oleh Terdakwa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Keadaan Al-Walid Habib Rizik Sihab Saat ini Sehat Walafiat Memang lagi Di Rumah Sakit Umi Untuk General Cekap Saja Sekaligus Istirahat Karena Kemarin Kelelahan Keletihan Tapi secara Garis umum Secara Garis besar Sehat Walafiat Dan semua Hasilnya Bagus Insyaallah Doakan Semuanya Hasilnya Bagus Bahwa Ada pun Pernyataan Terakwa Hanif Dalam Video yang Diunggah Dalam Channel Youtube Kompas Petang Tanggal 27 November 2020 Yang Berjudul Beredar Video Rizik Sihab Di resumi Bogor Keluarga Alhamdulillah Sehat Tersebut Mengakibatkan Keonaran Pada Masyarakat Yang Menyebabkan Terjadi Perpecahan Dengan Terbentuknya Kelompok Kelompok Pro Dan Kontra Yang Terlihat Dalam Komentar Komentar Antara Sebagai Berikut Alhamdulillah Kalau Sehat Ben Isusuan Kemapolda Banu Satria Ternyata Cuma Pindah Tempat Bobok Aja Soleh Semoga Semoga Sembuh Supaya Bisa Bertanggung Jawab Atau Apa yang Diperbuat Semoga Semoga Sembuh Habib Sehat Panjang Umur Amin Adanya Komentar Komentar Pro Dan Kontra Tersebut Jelas Menunjukkan Adanya Perpecahan Yang Timbul Di Kalangan Masyarakat Yang Apabila Dibiarkan Dan Tidak Segera Diklarifikasi Kebenarannya Akan Menimbulkan Konflik Horizontal Dalam Masyarakat Antara Simpatisan Yang Sangat Militan Dan Non Simpatisan Pihak Saksi Muhammad Rizik Siham Dengan Demikian Berdasarkan Tanggapan Kami Terhadap Penasih Hukum Terdakwa Maka Menurut Penuntut Umum Unsur Dengan Maksud Meribetkan Kewonalan Telah Terbukti Dan Terpenuhi Secara Sah Dan Menyakinkan Menurut Hukum Bahwa Penasih Hukum Terdakwa Yang Beranggapan Terhadap Perbuatan Terdakwa Hanif Al-Atas Tidak Memenuhi Unsur Kesalahan Merupakan Analisa Yang Tidak Tepat Karena Menurut Kami Penuntut Umum Bahwa Justru Dengan Peranan Terdakwa Hanif Al-Atas Membuat Terang Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Saksi Muhammad Rizik Karena Penuntut Umum Dapat Membuktikan Dengan Peran Terdakwa Hanif Salahan Dilakukan Oleh Terdakwa Hanif Al-Atas 22 Dalil Penasihat Hukum Halaman 139 Sampai Dengan Halaman 153 Yang Membahas Tentang Analisis Fakta Persidangan Penuntut Umum Akan Menanggapinya Sebagai Berikut Bahwa Dalil Penasihat Hukum Yang Menyatakan Penuntut Umum Tidak Pernah Menghadirkan Saksi Dari Pihak Kompas TV Pihak Telah Menyiarkan Video Terdakwa Anif Al-Atas Dimintai Pertanggungjawaban Penuntut Umum Tidak Sependapat Dengan Dalil Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Karena Dalam Pembuktian Perkara Aku Penuntut Umum Telah Menghadirkan Alat Bukti Suran Berupa Uji Digital Forensik Terhadap Rekaman Video Sebagaimana Dituangkan Dalam Berita Acara Pemeriksaan Dalam Analisa Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab Titi 2 0 0187 Garis Miring FKF Garis Miring 2021 Tanggal 18 Januari 2021 Bahwa Terhadap Isi Video Yang Dibuat Oleh Terdakwa Dan Di Upload Atau Disiarkan Oleh Kompas TV Tidak Sedikit Pun Terdakwa Keberatan Terhadap Penayangan Yang Dilakukan Oleh Kompas TV Bahwa Perbuatan Terdakwa Membuat Video Yang Dipublikasikan Channel YouTube RS Umi Ovisial Tertanggal 29 November 2020 Tentang Testimoni IBHRS Untuk Pelayanan Rumah Sakit Umi Dan Video Yang Ditayangkan Di Kanal YouTube Kompas TV Pada Program Kompas Petang Dengan Tanggal 27 November 2020 Dengan Judul Beredar Video Rizik Sihab DRS Umi Bogor Keluarga Alhamdulillah Sehat Yang Dikirimkan Terdakwa Kepada Saksi Zulfikar Selaku Tim Media Rumah Sakit Umi Agar Dipublikasikan Ditayangkan Oleh Channel YouTube Rumah Sakit Umi Ovisial Dan Dikompas TV Tentang Berita Di Video Tersebut Justru Terdakwa Tidak Keberatan Dan Sampai Sekarang Video Yang Dipublikasikan Tersebut Terdakwa Tetap Tidak Keberatan Karena Sumber Berita Yang Ditayangkan Diketahui Terdakwa Berasal dari Dirinya Dan Secara Hukum Pertanggungjawaban Menyiarkan Berita Video Tersebut Merupakan Tanggungjawab Terdakwa Sendiri Konteks Perbuatan Tersebut Merupakan Pidana Yaitu Berita Atau Pemberitahuan Bohong Karena Yang Diberitakan Tidak Sesuai Dengan Fakta Sebenarnya Bagaimana Diatur Dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Bahwa Walaupun Saksi Zulfikar Yang Makhlud Dan Mempublikasikan Video Terdanggal 29 November 2020 Tersebut Ke channel Youtube Rumah Sakit Umi Official Dengan Judul Testimoni IBHRS Untuk Pelayanan Rumah Sakit Umi Merupakan Keinginan Terdakwa Agar Video Tersebut Dipublikasikan Atau Di Upload Dengan Alasan Untuk Merdam Huk Yang Bertubi Tubi Tentang Keadaan Kesehatan Saksi Maharizik Sesuai Dengan Keterangan Terdakwa Dan Saksi Maharizik Dalam Persidangan Bahwa Dalil Pernasar Hukum Terdakwa Yang Menyatakan Akibat Adanya Video Yang Dibuat Terdakwa Tersebut Tidak Menyebabkan Keonaran Di Kalangan Masyarakat Menurut Penuntur Umum Adalah Merupakan Dalil Yang Keliru Karena Berdasarkan Pendapat Ahli Dokter Terhukum Secara Hutuh Maka Keonaran Tersebut Tidak Harus Timbul Kekacauan Bahkan Mengancam Keamanan Nasional Untuk Menambah Wawasan Yaitu Menerbitkan Keonaran Di Kalangan Rakyat Dimana Sebagai Tindakan Komunikasi Yang Dilakukan Oleh Individu Atau Kelompok Dalam Hubungan Sosial Dan Interaksi Sosial Yang Membuat Terjadinya Kegaduhan Sosial Kegemparan Sosial Kecemasan Sosial Ketegangan Sosial Situasi Yang Tidak Kondusif Atau Situasi Tidak Tertib Di Masyarakat Individu Atau Kelompok Yang Memiliki Kedudukan Jabatan Status Sosial Dan Peranan Yang Tinggi Di Masyarakat Atau Institusi Yang Memiliki Masa Pendukung Yang Besar Akan Dengan Mudah Mempengaruhi Perilaku Warga Masyarakat Untuk Berbuat Onar Keonaran Di Kalangan Rakyat Adalah Situasi Dan Kondisi Warga Di Masyarakat Yang Tidak Kondusif Dan Berbentuk Kecemasan Sosial Ketegangan Kepanikan Kegaduhan Kegemparan Atau Kekacauan Yang Berpotensi Menimbulkan Perilaku Anarki Keonaran Sendiri Merupakan Situasi Yang Panik Yang Meluas Situasi Yang Mencemaskan Dan Menegangkan Situasi Yang Tidak Harmonis Atau Situasi Yang Tidak Tertib Yang Setingkat Di bawah Situasi Anarki Atau Situasi Kekacauan Yang Luas Sedangkan Rakyat Diartikan Sebagai Masyarakat Dalam Arti Luas Yang Terdiri Orang Per Orang Individu Individu Kelompok Kelompok Komunitas Yang Hidup Di Suatu Wilayah Atau Negara Di Dalam Masyarakat Yang Onar Terjadi Perpecahan Yang Berbentuk Kelompok Kelompok Pro Dan Contra Yang Berpotensi Muncul Perilaku Anarkis Konflik Kekerasan Melanggar Norma Norma Aturan Dan Timbulnya Ketidak Percayaan Pada Peraturan Negara Bahwa Terdakom Menyerahkan Berikan Bohong Sebagaimana Yang Terdakom Channel Youtube Kompas TV Pada Tanggal 20 November 2020 Dengan Judul Berada Video Rizik Sihab Di Rumah Sakit Umi Bogor Keluarga Alhamdulillah Sehat Dalam Video Tersebut Memperlihatkan Saksi Mama Rizik Dirawat Rumah Sakit Umi Kota Bogor Tetap Menerima Tamu Dari Keluarga Dan Melaksanakan Kegiatan Makan Bersama Di Ruangan Presiden Sud Rumah Sakit Umi Dalam Video Tersebut Terdapat Pula Kata-kata Yang Dijabkan Terdakwa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Keadaan Alwalid Habib Rizik Sihab Saat ini Sehat Walafiat Memang Lagi Di Rumah Sakit Umi Untuk Jeral Cekab Saja Sekaligus Istirahat Karena Kemarin Kelelahan Keletihan Tapi Secara Garis Umum Secara Garis Besar Sehat Walafiat Dan Semua Hasilnya Bagus Insyaallah Doakan Semuanya Hasilnya Bagus Bahwa Berdasarkan Terlangan Saksi Dr. Bima Arya Sugiyarto Di Persidangan Membenarkan Banar Saksi Pernah Menerima Informasi Badan Eksekutif Masa Hiswa Sekota Bogor Akan Melaksanakan Aksi Demonstrasi Yang Salah Satunya Terkait Kasus Saksi Mohamad Rizik Di Rumah Sakit Umi Kota Bogor Akan Tetapi Karena Alasan Kesehatan Dan Masa Pandemi COVID-19 Maka Demonstrasi Tersebut Tidak Jadi Terlaksana Namun Perwakilan Para Demonstrasi Ada Memberikan Semacam Persidilis BMS Bogor Yang Salah Satu Poin Tiga Mengatakan Hentikan Kriminalisasi Dan Intervensi Balikota Terhadap Pasien Rumah Sakit Umum Habib Rizik Karena Merampas Hak Asasi Manusia Dan Bila Mana Sikap Kita Hari Ini Tidak Ditanggapi Secara Serius Maka Sebanyak 32 Kampus Yang Tergabung Dalam Aliansi BMS Bogor Akan Menyerbu Balai Kota Secepat Mungkin Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi M. Aditya Abdul Rahman Bin Suparman Selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sembogor Raya Di Persidangan Menerangkan Bahwa Saksi Mengetahui Dari Media Tentang Saksi Mahasiswa Masuk Dan Dirawat Di Rumah Sakit Umi Sejak Tanggal 24 November Sampai Dengan 28 November 2020 Oleh Tim Satgas Covid Kota Bogor Telah Mendatangi Rumah Sakit Umi Untuk Dilakukan Tes Sweb Terhadap Saksi Mahasiswa Karena Diduga Terpapar Covid 19 Namun Tes Sweb Tersebut Tidak Terlaksana Kena Penolakan Dari Pihak Saksi Muhammad Rizik Bahwa Saksi Muhammad Aditya Abdul Rahman Bin Suharman Selaku Ketua Badan Eksekutu Mahasiswa Bogor Raya Mengetahui Bahwa Saksi Muhammad Rizik Masuk Dalam Rumah Sakit Bogor Karena Kelelahan Dan Saksi Muhammad Aditya Abdul Rahman Menduga Tim Satgas Kota Bogor Mendatangi Rumah Sakit Umi Untuk Melakukan Sweb Ulang Terhadap Saksi Muhammad Rizik Bahwa Saksi Muhammad Aditya Abdul Rahman Berkeyakinan Saksi Muhammad Rizik Masuk Dalam Rumah Sakit Bogor Karena Kelelahan Setelah Saksi M.A.D. Abdul Rahman Melihat Di media TV Dan Media Sosial Youtube Sebelum Saksi Muhammad Rizik Masuk Rumah Sakit Karena Banyak Kegiatan Yaitu Di Petamburan Kegiatan Pernikahan Anaknya Kegiatan Perletakan Batu Pertama Di Pondok Santren Di Gadok Megamendung Dan Yang Menjadi Lebih Yakin Bahwa Saksi Muhammad Rizik Masuk Ke Dalam Rumah Sakit Bogor Karena Kelelahan Setelah Saksi Muhammad Aditya Abdul Rahman Melihat Video Channel Youtube Direktur Rumah Sakit Umi Saksi Dr. Andi Tatat Melakukan Konferensi Yang Menyatakan Bahwa Memang Benar Habib Dirawat Di Rumah Sakit Karena Kelelahan Tidak Mengarah Ke Covid Dan Selanjutnya Saksi Muhammad Aditya Abdul Rahman Juga Melihat Video Di Kegiatan Saksi Mamar Rizik Saat Dirawat Di Rumah Sakit Melakukan Kegiatan Penerimaan Tamu Dan Makan Makan Bersama Dan Selanjutnya Saksi Muhammad Aditya Abdul Rahman Melihat Tendakwa Mengeluarkan Pernyataan Bahwa Habib Di Rumah Sakit Karena Kelelahan Dan Kesehatan Baik Baik Saja Dan Begitu Pula Saksi Muhammad Aditya Abdul Rahman Melihat Video Saksi Muhammad Rizik Sebelum Keluar Rumah Sakit Membuat Video Dengan Pernyataan Bahwa Kondisi Baik Baik Saja Bahwa Setelah Melihat Video Di Youtube Maka Saksi Muhammad Aditya Abdul Rahman Selaku Ketua BEM Sebogor Kota Melakukan Rapat Dengan Para Ketua BEM Internal Kampus Dari Kabupaten Dan Kota Bogor Dengan Agenda Bahwa Pemerintah Kota Bogor Diduka Melakukan Intervensi Terhadap Saksi Mama Rizik Yang Terjadi Kriminalisasi Ulama Sehingga Membuat Selebaran Pernyataan Sikap Dan Melakukan Demonstrasi Bahwa Dengan Adanya Pernyataan Sikap Tersebut Terkait Masalah Kriminalisasi Saksi Mama Rizik Tersebut Saksi Bersama Teman Temannya Melakukan Aksi Demo Pada Tanggal 4 Desember 2020 Bahwa Setelah Saksi COVID-19 Dan DM Maka Saksi Menganggap Pernyataan Saksi Dr. Andi Tatat Saksi Muhammad Rizik Dan Terdakau Muhammad Hania Alatah Sizam Video Tersebut Adalah Pernyataan Yang Bohong Atau Bias Informasi Karena Mengaku Tidak COVID-19 Dan Hasil Pemeriksaan Screening Baik-baik Saja Ternyata Faktanya COVID-19 Bahwa Akibat Berita Bohong Tersebut Sehingga Menyebabkan Kegaduhan Atau Terjadi Pro Dan Kontra Di Tengah Masyarakat Termasuk Aksi Demo Yang Telah Dilakukan Dimana Saksi Bukuraya Menganggap Dan Yakin Bahwa Saksi Mama Rizik Karena Kelelahan Dan Oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor Mencari-cari Kesalahan Untuk Melakukan Sipulang Dan Ada Unsur Politik Namun Setelah Penuntung Memperlihatkan Rekam Medis Terhadap Saksi Mama Rizik Ternyata Faktanya Terkonfirmasi COVID-19 Bahwa Dalam Praktik Peradilan Sebagai Menentu Tertuang Dalam Putusan Pengalian Negeri Banjar Nomor 85 Yang Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Terbuka Untuk Umum Tanggal 24 November 2020 Dalam Pertimbangannya Halaman 23 Mengatakan Menurut Pendapat ADOS Herits Herits 2018 Apabila Seorang Menyiarkan Suatu Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Maka Pelaku Dapat Dijerat Dengan Pasal 14 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Bahwa Adapun Pernyataan Terdakwa Hanif Dalam Video Yang Diunggah Dalam Channel Youtube Kompas Petang Pada Tanggal 27 November 2020 Dengan Judul Beredar Video Rizik Sihab Di Rumah Sakit Umi Bogor Keluarga Alhamdulillah Sehat Tersebut Mengakibatkan Keonaran Pada Masyarakat Yang Menyebabkan Terjadi Perpecahan Dengan Terbentuknya Kelompok Kelompok Pro Dan Kontra Yang Terlihat Dalam Komentar Komentar Antara lain Sebagaimana Yang telah Kami Sebutkan Dari Semua Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Dalil Penasih Hukum Yang Dalam Pledain Tentang Analis Fakta Persidangan Menurut Penuntut Umum Semua Unsur Tindak Pidana Sebagaimana Didakwakan Menanggar Pasal 14 S1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Telah Terpenuhi Secara Sah Dan Meyakinkan Secara Hukum Majelis Hakim Yang Mulia Penasih Hukum Terdakwa Yang Kami Hormati Hadirin Yang Kami Muliakan Selanjutnya Dalam Mempertahankan Tuntutan Penuntut Umum Kembali Memasukkan Analis Yerudis Tuntutan Sebagaimana Di bawah Alaman 92 Terkait Unsur Barang Siapa Unsur Dengan Menyiarkan Berita Atau Pemberitaan Bohong Unsur Dengan Sengaja Meneribatkan Konar Dengan Masyarakat Unsur Mereka Melakukan Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Namun Tidak Terlepas Dari Replika Mini Berdasarkan Ura yang Tersebut Di atas Menurut Eh Hemat Kami Perbuatan Terdakwa Meman Handif Alatas Bin Abdurrahman Alatas Setelah Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Bersalah Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Menyiarkan Pemberitahuan Bohong Dengan Sengaja Meneribatkan Keonaran Di Kalangan Masyarakat Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Junto Pasal 55 Ayat 1 Kau Pidana Sebagaimana Dalam Dakuan Pertama Primer Puntuk Um Pada Surat Tuntutan Yang Telah Dibacakan Pada Persidangan Hari Kamis Tanggal 3 Juni 2021 Yang Pada Prinsipnya Kami Selaku Puntuk Um Tetap Pada Tuntutan Kami Tersebut Demikian Replik Ini Kami Bacakan Terhadap Pledai Penasaran Hukum Terdakwa Semoga Menjadi Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim Dalam Meriksa Dan Mengadil Perkara Ini Sehingga Dapat Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Jakarta 14 Juni 2021 Jaksa Penuntut Umum Sahnaan Tanjung Baik Ya Untuk Selanjutnya Perdakwa Andi Tatat Kita Skors Untuk Sholat Majelis Hakim Yang Mulia Mohon Ijin Kalau Diperbolehkan Untuk Perdakwa Habib Hanif Itu Kan Sudah Selesai Biar Bisa Sama Habib Rizik Untuk Bisa Pulang Ke Baris Kering Terdakwa Rizik Juga Keluar Silahkan